Pendekar sejati jilid 17. Tapi, ah, tidak, tidak sanggup aku ujar si tukang perahu sambil menggeleng. Nanti ku beri persen sebanyak mungkin, aku ada urusan penting, harap seberangkan aku ke sana, pinta kok siau hang pula. AI, bukan soal persen, tapi keamanan di sini sangat buruk, paling akhir bajak di sungai ini telah memberontak dan mengganggu keamanan sepanjang sungai, bila mana kita kepergok, aku sih tidak menjadi soal karena aku sudah tua, tapi tuan yang bisa celaka, kata tukang perahu. Aku tidak takut bajak atau perompak, kalau terjadi apa-apa biar aku yang bertanggung jawab, ujar si yau hang. Si tukang perahu memandang sekejap pula kepada kok si yau hang, lalu menjawab, baiklah, bila tuan tidak takut, bolehlah ku seberangkan tuan ke sana. Terima kasih, lo kongkong seru si yau hang dengan girang sambil melompat ke atas perahu. Ketika si tukang perahu angkat galah bambu dan menolak perlahan ke tepi sungai, maka meluncurlah perahu itu dengan cepat ke tengah. Ombak sungai cukup besar, kok si yau hang menjadi khawatir tak dapat mencapai tepian sana melihat keadaan si tukang perahu yang sudah tua dan loyo itu. Tak tersangka, meski usia si tukang perahu sudah tua, tapi kepandainya mengemudi perahu ternyata sangat tinggi, perahu kecil itu meluncur mengikuti arus dan naik turun mengikuti gelombang ombak, dalam sekejap saja dengan cepat sekali perahu itu sudah sampai di tengah sungai. Si yau hang berdiri di haluan perahu dengan perasaan riang menyaksikan betapa luasnya alam semesta. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar si tukang perahu berseru, wah, celaka. Ada apa tanya si yau hang? Lihatlah sana kata si tukang perahu. Waktu si yau hang memandang ke arah yang ditunjuk, dilihatnya di kejauhan sana ada satu titik hitam, semula titik hitam itu agak samar-samar, tapi dalam sekejap saja sebuah kapal layar sudah muncul di tempat yang tak terlalu jauh, panji di ujung tiang kapal itu pun tertampak jelas, yaitu terlukis gambar tengkorak. Si yau hang terkejut, katanya, apakah kapal bajak laut? Benar, jawab si tukang perahu. Malahan bukan sembelarang bajak laut. Apakah anak buah sutiantik tanya si yau hang? Bukan, kata si tukang perahu. Bajak ini datang dari Laut Timur, pemimpinnya bernama Kiyo Sikyang. Beberapa tahun yang lalu pernah kupergoki kapal bajak ini ketika aku mencari ikan di lautan bebas sana. Siapa duga kini bajak laut itu merembah masuk ke tiang keng sini. Kabarnya bajak laut tidak mau sembarangan merompak, kapal kita sekecil ini tentu takkan terpandang oleh mereka, ujar si yau hang. Tapi kabarnya bajak laut Sikyao itu adalah iblis yang kejam, jika kepergok tentu akan celaka, kata si tukang perahu. Kok si yau hang belum kenal Kiyo Sikyang itu orang macam apa, dilihatnya yang datang hanya sebuah kapal bajak dengan anak buah paling-paling cuma 2-30 orang saja, rasanya tidaklah sulit menghadapi mereka. Maka ia lantas menghibur si tukang perahu, kau jangan takut, jika kepergok, biar aku nanti menghajar mereka. Cuan membawa pedang, agaknya Cuan mahir ilmu silat kata si tukang perahu. Tapi jangan Cuan memandang remeh mereka, Cuan pasti bukan tandingan mereka. Sambil bicara, tukang perahu itu pun menolak galahnya dengan lebih kuat agar perahunya meluncur lebih cepat, akan tetapi kapal bajak itu sudah makin mendekat. Terdengar seorang di atas kapal bajak itu mementak, hai, siapa yang berada di perahu itu, lekas berhenti. Kami adalah kaum nelayan jawab si tukang perahu. Akan tetapi orang di atas kapal bajak telah melihat kok siau hang yang berdiri di haluan perahu itu, seorang bajak lain mengejek, Huh, mana ada kaum nelayan berdan dan perlente begitu? Tak peduli siapa, lekas kau berhenti, sesudah kami periksa akan kami lepaskan kalian. Memangnya kalian ini siapa, pakai memeriksa orang segala seru kok siau hang dengan gusar. Bajak laut tadi mendengus, hektometer, agaknya bocah ini sudah bosan hidup. Mendadak seorang laki-laki kekar muncul ke haluan kapal, sebuah jangkar besar diangkatnya terus dilemparkan ke arah perahu kecil mereka. Jangkar besar itu sedikitnya ada beberapa ratus kati beratnya dan terikat oleh rantai yang panjang, Akan tetapi orang itu seperti memegang tali saja, tampaknya dan dapat melemparkan jangkar itu dengan enteng. Keruan kok siau hang terkejut biarpun kepandainya tinggi dan hatinya tabah. Tak, jangkar besar itu tepat mengait di ujung perahu, ketika lelaki kekar tadi menarik rantainya, kontan perahu itu kena terseret ke sana. Betapapun kecil perahu yang ditumpangi kok siau hang itu, untuk bisa menariknya sedikitnya juga mesti punya tenaga ribuan kati, Tapi lelaki itu ternyata mampu menariknya dengan enteng saja. Kiranya lelaki kekar itu adalah pembantu utama Kiao Sikiang, namanya Ciong Bupa. Sesudah Kiao Sikiang kecundang oleh Beng Siatocu, lantaran takut Beng Siatocu menuntut balas lagi padanya, Terpaksa Kiao Sikiang membawa anak buahnya meninggalkan sarang bajaknya dan hendak menggabungkan diri kepada Suti Antik. Walaupun Tau sedang berhadapan dengan lawan tangguh, tapi kok siau hang juga tidak gentar, Begitu perahunya mendekati kapal bajak, segera ia menghunus pedangnya terus melompat ke atas sambil membentak. Kawanan bajak keparat, boleh kalian coba-coba kelihayanku. Ciong Bupa memandang enteng kok siau hang yang kelihatan lemah itu, Maka ia tidak menggunakan senjata andalannya, yaitu boneka tembaga, Tanpa pikir ia menyambut kok siau hang dengan suatu pukulan dan mendengus, Huh, anak ingusan saja berani omong besar. Namun Jit Siu Kiam Hoat Kok siau hang sukar diraba gerak perubahannya, Tampaknya sederhana, tapi dalam satu jurus saja sanggup menusuk tujuh tempat hiatul lawan. Awas cepat Kiao Sikiang memperingatkan pembantunya itu. Akan tetapi sudah terdengar suara krit satu kali, lengan baju Ciong Bupa telah terpapas sebagian. Untung tangannya keburu ditarik karena seruan Kiao Sikiang, Kalau tidak, tangan Ciong Bupa itu pasti sudah berpisah dengan tubuhnya. Setelah mendesak mundur Ciong Bupa, mendadak kok siau hang merasa angin tajam menyambar dari belakang, Rupanya dua tobak anak buah Kiao Sikiang yang lain telah menyerangnya berbareng. Kok siau hang tidak sempat memutar pedangnya buat menangkis, Cepat ia berjongkok dan menendang ke belakang, kontan golok seorang penyerang itu terpental, Ketika ia menyikut pula dengan siku tangan, kembali seorang. Tobak lain kena disodok dan terhuyung-huyung, hampir saja kecemplung ke sungai. Kalian mundur semua bentak Kiao Sikiang. Lalu dengan sikap angkuh ia melirik kok siau hang, Katanya, boleh juga jit siu kiam hoatmu ini, yei em tiang go pernah hapamu. Sekaligus Kiao Sikiang mengenali asal usul ilmu pedangnya, Hal ini membuat kok siau hang terkejut. Tapi demi mendengar orang menyebut yei em tiang go, Segera ia menjadi gusar pula. Sebab sekarang ia sudah tahu bahwa pamannya itu bukanlah manusia baik-baik, Jika Kiao Sikiang kenalan baik yei em tiang go, Hal ini membuktikan Kiao Sikiang juga bukan orang baik-baik. Kok siau hang tidak sudi banyak bicara lagi, Bentaknya segera, Kalau kau sudah kenal kelihayan jit siu kiam hoat, Maka tidak perlu banyak cincong lagi, Kau harus ganti rugi kerusakan perau kami ini, Kalau tidak, janganlah kau menyesal nanti. Ha, ha, ha Kiao Sikiang bergelap tertawa. Sungguh bocah yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Apa kau mengira jit siu kiam hoatmu benar-benar sudah luar biasa? Hektometer, dalam pandanganku tidak lebih hanya beberapa jurus cakar kucing saja. Aku cuma khawatir kau ada hubungan rapat dengan yei em tiang go, Maka ingin memberi ampun padamu, Tapi kau ternyata tidak tahu diri. Saking gusarnya kok siau hang tidak tahan akan perasaannya lagi, Ia memaki, aku justru mau memikin perhitungan dengan tua bangka yei em tiang go itu, Siapa sudi mohon kemurahan hatimu demi tua bangka itu? Ha, bagus jika begitu, Kini saat kematianmu sudah tiba seru Kiao Sikiang dengan tertawa, Ia tidak perlu sungkan lagi, Segera tangannya mencengkeram ke atas pundak kok siau hang. Ini, biar kau kenal beberapa jurus cakar kucing ini, Bentak siau hang, Seret, Secepat kilat pedangnya bergerak, Sekaligus ia menusuk tenggorokan, Menabas lengan dan memotong perut, Suatu serangan disusul serangan lain, Sungguh suatu jurus serangan yang mematikan. Kiao Sikiang tidak bersenjata, Kok siau hang menukar serangannya itu sedikitnya akan melukai dua tiga tempat di tubuh lawan? Siapa tahu, Sekonyong-konyong gerak serangan Kiao Sikiang mendadak berubah, Kok siau hang merasa dirinya seperti terkurung oleh daya pukulan lawan, Ujung pedang juga tersampuk melengceng oleh angin pukulan lawan yang dasyat. Keruan siau hang terkejut, Cepat tiap pun ganti serangan, Maka terdengarlah suara bret, Baju di atas pundak telah terobek oleh cengkeraman Kiao Sikiang, Untung tulang pundaknya tidak cedera. Dengan gesit Kok siau hang menyelingap lewat di samping lawan. Mau tak mau Kiao Sikiang terkesiap juga karena lawan yang masih muda itu mampu menghindarkan cengkeraman mautnya. Diam-diam ia menaksir ilmu pedang pemuda itu tentu lebih tinggi daripada Y.I.M. Tian Gou. Karena itu ia tidak berani memandang enteng lagi kepada Kok siau hang walaupun di mulut ia masih mengolok-olok. Meski geladak kapal layar Kiao Sikiang itu cukup lebar, Tapi jelas juga terbatas, Berbeda daripada kalau bertempur di tanah lapang. Meski ilmu pedang Kok siau hang cukup bagus, Namun keuletannya tetap berselisih jauh dengan Kiao Sikiang. Setelah pertarungan sengit itu berlangsung belasan jurus, Mendadak Kiao Sikiang menggertak keras, Kedua tangannya terpentang terus menubruk maju. Kok siau hang tidak sanggup menahan serangan lawan, Pundaknya terserempet oleh pukulan lawan sehingga sakit panas, Tanpa kuasa ia sempoyongan dan tergentak mundur. Tangkap dia bentak Kiao Sikiang. Kedua tobak yang kecundang oleh Kok siau hang tadi tidak tinggal diam, Berbareng senjata mereka ditudingkan ke punggung siau hang sambil membentak. Jangan bergerak bahkan salah seorang tobak itu sengaja menusukan pedangnya ke pundak Kok siau hang dengan maksud mematahkan uratnya. Pada saat gawat itulah mendadak terdengar suara seorang tua membentak. Jangan bergerak kiranya si tukang perahu tua tadi entah sejak kapan juga sudah melompat ke atas kapal, Sekali galah bambunya menjulur ke depan, Terang, sekaligus ia sampuk pergi senjata kedua tobak itu. Siapa kau bentak Kiao Sikiang terkejut? Tua bangka Hong Kong Sui dari Tong Ting Ou menyampaikan salam hormat kepada Kiao Tuchu, Jawab si tukang perahu tua dengan sikap dingin. Harap Kiao Tuchu mengingat pemimpin besar rong to aku kami dan janganlah membuat susah tamu kami. Kawanan bajak tersentak kaget mendengar keterangan itu, Sikap Kiao Sikiang seketika pula berubah, Dia memberi hormat kepada si tukang perahu dan berkata, Kiranya Hon Lo Yacu adanya, Selamat bertemu, selamat bertemu. Maafkan anak buah kami yang sembrono sehingga banyak membuat susah kawan kalian. Si tukang perahu yang mengaku bernama Hong Kong Sui itu terbahak-bahak, Katanya, ah, Kiao Tuchu tak usah sungkan, Asal saja Kiao Tuchu sudi membiarkan kami menyeberang sungai, Untuk itu kami akan sangat berterima kasih padamu. Melihat sikap kawanan bajak yang mendadak berubah derajat itu, Baru sekarang Kok Siau Hang sadar bahwa sesungguhnya tukang perahu tua itu adalah orang kosen yang diam-diam telah melindungi dia. Mau tak mau ia terkejut dan bergirang pula. Kiranya di lembah Danau Tong Ting Ou seluruhnya terdapat 72 gerombolan bajak. Pemimpin besar daripada ke-72 gerombolan itu adalah Ong Uh Ting, Sedang wakil pemimpin adalah Hong Kong Sui, si tukang perahu tua itu. Ong Uh Ting terhitung tokoh nomor dua di dunia persilatan Kang Lem, Kedudukannya hanya di bawah Bulim Beng Cu Bun Yat Hoan. Tapi lantaran Ong Uh Ting langsung membawahi 72 kepala gerombolan bajak. Kalau bicara tentang kekuatan boleh dikatakan masih di atas Bun Yat Hoan. Meski Hong Kong Sui cuma wakil Ong Uh Ting, Tapi kedudukannya di kalangan Lok Lim sesungguhnya lebih tua satu angkatan, Soalnya dia sudah tua dan tidak suka banyak urusan, Maka dia rela mengalah dan menjadi wakil Ong Uh Ting. Diam-diam Kiyo Siki yang memikirkan kekuasaan Ong Uh Ting yang besar itu, Bukan mustahil Su Tiantik juga mesti mengalah padanya. Padahal kedatangannya sekarang bermaksud hendak bergabung kepada Su Tiantik, Betapapun jangan sampai terjadi bentrokan dengan ke-72 gerombolan di Tong Ting Ou itu. Begitulah maka Kiyo Siki yang berkata pula dengan tertawa, Wah, mengapa Han Loh Yacu berkata begitu? Engkau kebetulan hadir di sini, Sudilah kiranya engkau menerima suguhanku barang secawan saja sebagai tanda permintaan maafku. Maksud baik Kiyo Tsucuku terima di dalam hati saja, Soalnya aku masih harus buru-buru pulang, Sebab itu sudilah Kiyo Tsucu melepaskan kami, Ujar Han Kong Sui. Jika Han Loh Yacu berkeras hendak berangkat, Tentu aku pun tidak berani menahan engkau lebih lama, Kata Kiyo Siki yang dengan tertawa. Cuma hendaklah Han Loh Yacu suka menunggu sebentar lagi, Minumlah barang secawan, Biar kami perbaiki dulu kapalmu itu. Perahu Han Kong Sui tadi telah retak tertancap jangkar besar yang dilemparkan Ciong Bupa, Untung tidak rusak parah, Kalau anak buah Kiyo Siki yang segera mengadakan perbaikan, Mungkin tidak terlalu lama perahu itu dapat selesai direparasi. Jika mesti menunggu perahunya diperbaiki, Terpaksa Han Kong Sui menerima arak yang disuguhkan Kiyo Siki yang Kesempatan itu digunakan pula olehnya untuk memancing keterangan, Tanyanya kemudian, Selama ini Kiyo Tsucukan sangat bahagia di lautan bebas sana, Entah mengapa datang ke tiang Kang sini. Dengan sendirinya Kiyo Siki yang tidak enak bercerita apa yang terjadi sesungguhnya, Ia bergelak tertawa untuk menutupi rasa kikutnya, Lalu berkata, Soalnya aku sudah lama mendengar keindahan pemandangan daerah Kang Lem dan penduduknya yang romantis, Maka sengaja mengadakan peninjauan ke sini. Mungkin sekali sedikit hari lagi kami akan berkunjung ke tempat kalian untuk menemui Ong Cong Cei Chu. Kiyo Tucu, Jika betul begitu, Wah, Kedatanganmu ini agaknya tidak cocok waktunya, Ujar Han Kong Sui dengan sikap dingin. Kiyo Siki yang melengak, Katanya, Han Lo Yacu, Apa artinya ucapanmu ini? Saat ini daerah Kang Lem sedang kacau, Maka untuk meninjau keindahan alamnya kukira sukar terlaksana, Kata Han Kong Sui. Tapi para kesatria di Kang Lem juga sudah lama kukagumi, Ujar Kiyo Siki yang, Bahwasannya suasana sedang kacau, Seperti kata pribahasa, Zaman kacau banyak muncul kaum pahlawan. Dengan kekuatan ke-72 Cei Chu di bawah pimpinan Ong Cong Cei Chu dan Han Lo Yacu, Kukira kalian pasti dapat melakukan sesuatu gerakan besar, Nyata Kiyo Siki yang juga ingin memancing isi hati Han Kong Sui. Dengan sikap dingin Han Kong Sui menjawab, Kami cuma mencari sesuap nasi di lingkungan yang sempit saja bersama sekalian saudara-saudara kami yang miskin itu, Mana dapat dibandingkan dengan Kiyo Tsuchu yang berjiwa besar dan bercita-cita tinggi. Sudah tentu Kiyo Siki yang dapat merasakan nada sindiran ucapan ini, Rada Kiku kerasanya, Segera ia berlagak tertawa dan berkata, Ah, Han Lo Yacu jangan berkelakar. Kedatangan kami ke tempat pengaruh kalian ini, Betapapun masih diharapkan bantuan para kawan di daerah sini. Tadi Kiyo Tsuchu bilang mengagumi kaum kesatria di Kang Lam sini dan agaknya Kiyo Tsuchu ada maksud ingin bersahabat dengan mereka, Menurut Kiyo Tsuchu, Entah siapa di antara mereka itu tergolong kesatria yang terpandang oleh mutanya Han Kong Sui. Ong Chong Che Chu dan Han Lo Yacu sendiri justru adalah kesatria-kesatria yang ingin kuajak berkawan, Jawab Kiyo Siki yang. Tentang diri kami hendaklah dikesampingkan saja, kata Han Kong Sui. Yang ingin ku tanyakan kepada Kiyo Tuchu, Jika menurut penilaian Kiyo Tuchu, Orang macam apakah Su Tiantik itu? Pertanyaan Han Kong Sui yang terang-terangan tanpa tedeng aling-aling ini membuat Kiyo Siki yang tak dapat mengelak, Terpaksa ia menjawab, Sebenarnya aku belum kenal Su Tiantik, Tapi kalau melihat suasana sekarang, betapapun ia dapat dianggap sebagai pahlawan yang timbul dari suasana kacau ini bukan? Bagaimana kalau menurut pandangan Han Lo Yacu sendiri? Sebelum Han Kong Sui menjawab, Tiba-tiba Kok Siau Hang medengus dan berkata, Hektometer, Pahlawan apa? Kukira lebih tepat dikatakan sebagai anjing kalau Han Kong Sui tidak mengedipinya, Mungkin Kok Siau Hang akan memaki lebih kasar lagi. Kiyo Siki yang melengak bingung oleh makian Kok Siau Hang itu, Lekas dia berganti nada dan berkata, Ya, tokoh yang timbul dari suasana kacau memangnya tak dapat dianggap sebagai pahlawan sejati. Cuma saudara ini memakinya sebagai anjing rasanya. Kenapa? Apa keterlaluan aku memakinya? Kok Siau Hang menegas. Han Kong Sui tidak ingin bentrok dengan Kiyo Siki yang, Maka cepat dia menengai dan berkata, Ah, sudahlah, setiap orang tentu mempunyai penilaian sendiri, Kalian lebih baik jangan berdebat. Kok Siau Hang tersadar bahwa dirinya kembali kena penyakit berangasan. Betapapun jumlah lawan lebih banyak, Apalagi berada di kapal mereka, Jika terjadi pertempuran tentu sukar untuk menandingi mereka. Dalam pada itu Kiyo Siki yang telah berkata pula, Ya, aku lupa menanyakan nama saudara yang mulia. Maaf jika tadi kami berlaku kasar padamu. Tidak apa-apa, Kata pribahasa, Tidak berkelahi tidak saling kenal, Ujar Siau Hang. Aku adalah Kok Siau Hang dari Yang Chiu. Di kota Yang Chiu terdapat dua keluarga persilatan turun-temurun yang termasyur, Yaitu keluarga Kok dan keluarga Hlai. Walaupun Kiyo Siki yang tidak terlalu jelas akan tokoh dunia persilatan Tionggoan, Tapi kedua keluarga persilatan yang terkenal itu sudah lama didengarnya. Diam-diam ia membatin, Pantas bocah semuda ini mempunyai kepandayan begitu hebat, Kiranya dia anak murid keluarga Kok. Untuk mendekati Siau Hang, Segera Kiyo Siki yang mengangkat poci arak dan menuangkan satu cawan bagi pemuda itu. Tergerak hati Siau Hang, Pikirnya, Dia tanya diriku, Kenapa aku tidak balas bertanya dia? Maka ia lantas buka suara, Kiyo Tsuchu biasanya tinggal di luar lautan sana, Ada seorang Oh Hang Tochu, Entah Kiyo Tsuchu kenal dia tidak? Kiyo Siki yang lengak dan ragu-ragu, Ia tidak tahu pemuda Siko ini dan Oh Hang Tochu pernah kawan atau lawan. Kalau mengingat keluarga Kok biasanya menganggap dirinya seperti kaum pendekar, Rasanya pasti bukan satu kaum dengan Oh Hang Tochu. Maka jawabnya kemudian, Oh Hang Tochu maksudmu, Ya, aku memang kenal dia. Entah ada urusan apa saudara menanyakan dia? Dia adalah ayah seorang temanku, Kata Siau Hang. Meski Siau Hang tidak menyebut nama Kiyong Kim Hun, Tapi Oh Hang Tochu hanya mempunyai seorang anak perempuan, Dengan sendirinya Kiyo Siki yang tahu yang dimaksud Kok Siau Hang pasti Kiyong Kim Hun adanya. Seketika hati Kiyo Siki yang tergerak juga, Segera ia pun berkata, Oh, kiranya demikian. Baru-baru ini ku dengar suatu berita mengenai diri Oh Hang Tochu, Mungkin sekali ada sangkut pautnya dengan temanmu itu. Berita apa tanya Siau Hang? Oh Hang Tochu berebut menantu dengan Beng Sia Tochu, Akibatnya seorang kesatria muda tewas menjadi korban, Kata Kiyo Siki yang. Siau Hang terperanjat, Cepat ia menegas, Siapakah kesatria muda yang kau maksud? Konon adalah Siau Kok Cu dari Pek Ho Ako, Bernama Hai Giyo Koan, Tutur Siki yang. Rupanya Kiyo Siki yang tidak tahu akan diri Kong Sanbok, Tapi dari pertengkaran Oh Hang Tochu dan Beng Sia Tochu di Beng Sia Tu Tempohari, Sedikit banyak ia telah mengetahui seluk-beluk mengenai diri Hai Giyo Koan yang pernah bergebrak dengan dia. Maka sekarang dia sengaja berbohong untuk mengalihkan segala kesalahan kepada Oh Hang Tochu. Sebab ia tahu persahabatan antar keluarga Kok dan Hai sangat rapat, Kaum pendekar daerah Kang Lam juga mempunyai hubungan baik dengan keluarga Hai, Bila berita terbunuhnya Hai Giyo Koan oleh Oh Hang Tochu tersiar, Tentu kaum pendekar Tiong Goan takkan tinggal diam dan pasti akan menuntut balas. Jika sampai terjadi demikian, Maka terkabul maksud tujuannya membalas dendam kepada Oh Hang Tochu yang telah menggagalkan kepungannya terhadap Beng Sia Tochu tempoh hari itu. Keruan keterangan Kiyo Siki yang itu membuat Kok Sia Ho Hang terkejut, Tanpa terasa ia menegas, Apa betul ceritamu ini? Apa gunanya aku mendusai kau jawab Kiyo Siki yang? Berita ini ku peroleh dari seorang kawan yang menyaksikan sendiri kejadian itu di Beng Sia Tochu. Sia Ho Hang masih sangsi, Pikirnya, Menurut cerita Beng Ting tempoh hari, Katanya Hai Toh Ako dilukai oleh Oh Hang Tochu, Mengapa dia menghendaki pula Hai Toh Ako sebagai menantunya? Apakah mungkin lantaran Hai Toh Ako menolak dipungut menantu olehnya, Maka Oh Hang Tochu lalu membinasakan Hai Toh Ako? Walaupun masih ragu-ragu, Tapi timbul juga rasa khawatir dalam hati Sia Ho Hang. Dalam pada itu perahu yang direparasi sudah selesai, Maka Han Kong Sui lantas mohon diri. Waktu Kiyo Siki yang mengantar kedua tamunya turun ke perahu mereka, Dengan lagak menyesal ia berkata, Sungguh sayang Han Lo Yacu tidak sempat tinggal lebih lama di sini sehingga aku tidak dapat lebih banyak. Menerima petua yang lebih berharga. Kelak bila aku berkunjung ke tempat kalian, Di hadapan Ong Cong Ce Chu diharap Han Lo Yacu suka banyak memberi keterangan akan diriku. Sudah tentu, Jawab Han Kong Sui. Selamat berpisah, Sampai berjumpa. Setelah perahu mereka meluncur sampai di tengah sungai dan jauh meninggalkan kapal bajak Kiyo Siki yang, Dengan bergelak tertawa Han Kong Sui menyatakan rasa syukurnya telah bebas dari malapetaka. Entah dari mana Han Lo Chiampu mengetahui akan kedatangan Wampu hari ini tanya Sia Ho Hang. Aku diperintah oleh Chong Ce Chu agar menyamar sebagai nelayan dan berjaga di tepi sungai Untuk menyambut kedatangan kawan-kawan sepaham dari utara, Tutur Kong Sui. Ketika ku lihat kau bukan orang biasa, Dalam hati aku sudah dapat menerka beberapa bagian dan nyatanya mataku yang sudah tua ini belum lamur, Terkaanku tidak sampai meleset. Habis itu ia bergelak tertawa pula dan menyambung, Benar-benar rombak tiang keng dari belakang mendorong ke muka, Patah tumbuh hilang berganti, Yang tua mati yang muda timbul lagi. Tadi aku cuma dapat melihat kau memiliki ilmu silat, Tapi tidak tahu bahwa engkau adalah Kok Siow Hiap yang akhir-akhir ini telah menjadi buah bibir orang keng. Oh, ha, 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 di masa usiaku yang sudah lanjut ini dapat bertemu dengan kesatria muda macam kau, Sungguh suatu kebahagiaan bagi hidupku. Ah, Lo Chiampua terlalu memuji akan diriku, Ujar Siow Hong. Tadi kalau tidak mendapat bantuan Lo Chiampua, Mungkin jiwaku sudah melayang di tangan kepala bajak itu. Kau mampu bertempur lebih 30 jurus dengan Kiyo Si Kiang, Hal ini boleh dikata luar biasa sudah, Ujar Hong Kong Sui. Dalam pada itu perahu mereka sudah menekpi, Mereka lantas melompat ke daratan, Kata Hong Kong Sui pula, Kok laute, kau hendak menuju kemana? Jika tiada tempat tujuan tertentu, Bagaimana kalau tinggal sementara saja di tempat kami? Aku ditugaskan oleh Liu Beng Cu agar menghubungi Bun Tai Hiap, Bila urusanku sudah selesai tentu akan kukunjungi kalian, Tutur Siow Hong. Oh, kiranya begitu, Baiklah ku antar kau lagi sebentar, Kata Hong Kong Sui. Mungkin kau belum tahu bahwa tempat di sekitar lembah Tiang Keng. Sini sudah banyak yang diduduki anak buah Su Tianti, Kalau tiada penunjuk jalan mungkin kau akan menemukan kesulitan. Memangnya Kok Siow Hong masih ingin tanya beberapa persoalan kepada Han Kong Sui, Maka ia menyatakan terima kasihnya atas maksud baik orang tua itu. Katanya kemudian, Han Lo Chiampua, Wampua ingin tanya seorang padamu, Mungkin engkau tahu jejaknya. Coba katakan, Tokoh Kang Owi yang rada ternama di daerah Kang Lem Rasanya ku kenal semua, Ujar Han Kong Sui. Orang itu bernama Sin Leong Sing, Konon dia adalah murid pewaris Kang Lem Tai Hiap Bun Yat Hoan, Tutur Siow Hong. Ya, Memang betul begitu. Apakah kau juga kenal dia? Tanya Han Kong Sui. Tidak, Belum kenal. Cuma bulan yang lalu dia pernah datang ke Kim Kehnia, Liu Li Hiap pernah membicarakan mengenai dia padaku. Sin Siow Hiap itu adalah tokoh muda yang hebat dari kaum pendekar daerah Kang Lem, Bukan saja ilmu silatnya yang tinggi, Orangnya juga jardik dan cekatan, Banyak urusan penting Bun Beng Cu selalu diserahkan kepada murid pewarisnya itu untuk menyelesaikannya. Kau dan dia boleh dikata suatu pasangan pendekar muda di utara dan selatan, Bila bertemu kalian pasti akan saling menyukai seperti kawan lama saja. Mana aku dapat dibandingkan Sin Siow Hiap? Kabarnya waktu Sin Siow Hiap pulang dari utara, Ada seorang Nona berada bersama dia. Apakah Hon Lo Chiampuan mendengar juga kejadian ini? Ha, 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 Kalau kau tidak menyebutnya, Aku sendiri malah sudah lupa. Ya, memang betul begitu. Nona itu adalah adik perempuan Hai Siow Kok Chu dari Pek Hoa Kok yang disebut oleh Kiyo Siki yang tadi. Oh ya, keluarga Kok kalian dan keluarga Hai adalah sahabat turunan, Tentunya kau pun kenal baik mereka kakak beradik, bukan? Mungkin Hong Kong Sui sudah lama tidak meninggalkan daerah Kang Lam, Maka peristiwa pembatalan perkawinan Kok Siow Hang itu belum didengarnya. Dia hanya tahu keluarga Kok dan keluarga Hai adalah sahabat turunan, Tapi tak pernah terduga olehnya bahwa adik perempuan Hai Siow Kok Chu dari Pek Hoa Kok itu justru adalah kekasih Kok Siow Hang. Ku kenal kakak beradik mereka itu sejak kecil, tutur Siow Hang. Kakak bernama Gio Hoan dan adik perempuannya bernama Gio Kun. Hai to aku. Malah pernah berjuang bersama aku, kami terpencar di tengah pertempuran. Dia pernah pesan padaku agar menyelidiki jejak adik perempuannya, Tak terduga sekarang dia malah tewas di lautan sana, Sungguh aku sangat berduka cita. Kupikir kejadian ini harus diberitahukan kepada adik perempuannya. Tapi apa yang dikatakan Gio Siki yang itu belum pasti benar adanya, Ujar Han Kong Sui. Namun betapapun kabar yang kau dengar ini pantas juga disampaikan kepada Nona Hai. Entah Nona Hai kini masih berada di tempat Bun Tai Hiap atau tidak. Kupikir dia pasti masih berada di tempat Guru Sin Leong Sing itu, kata Kong Sui. Masih ada suatu kejadian, mungkinkah sendiri belum mengetahuinya. Jantung kok Xiao Hang berdebar keras, tanyanya cepat, Tentang apa suatu kabar baik, kata Kong Sui. Padahal kabar baik ini tentunya. Sudah dapat kau terkapula. Bahwasannya Sin Xiao Hiap dan Nona Hai itu kabarnya sudah akan bertunangan. Ah, apa betul sahut Xiao Hang dengan tertawa yang dipaksakan? Ya, kabar itu sungguh sangat mengembirakan. Kabarnya kedua muda-mudi itu begitu bertemu lantas saling jatuh cinta, sebab itu Nona Hai lantas ikut Sin Xiao Hiap ke Kang Lem. Cuma suasana sekarang sedang kacau, maka pernikahan mereka untuk sementara harus ditangguhkan. Bun Tai Hiap menyarankan agar mereka bertunangan dulu, bisa jadi kau masih keburu menghadiri pesta pertunangan mereka. Sungguh tidak terduga, aku sempat menghadiri pesta bahagia giokun itu, ujar Xiao Hang dengan perasaan getir. Han Kong Sui tidak tahu perasaan pemuda itu, ia masih melanjutkan ceritanya. Pihak keluarga perempuan tidak ada sanak famili di daerah Kang Lem, kebetulan kau dan Nona Hai itu adalah sahabat turun-temurun, jika kau dapat menghadiri pesta bahagianya akan berarti lebih memeriahkan pesta mereka itu. Ya, semoga aku sempat hadir di sana pada saatnya seperti katamu, ujar Xiao Hang dengan tersenyum kecut. Oh ya, Han Lociampua, masih ada suatu urusan lagi aku ingin minta petunjuk kepadamu. Silakan bicara, jawab Han Kong Sui. Beng Siatocu yang disebut Kiyo Siki yang tadi Apakah Han Lociampua tahu orang macam apakah dia itu tanya Xiao Hang? Kabarnya Beng Siatocu itu silai bernama Kim Leong, tinggal di pulau Beng Siatu di laut timur sana, dia boleh dikata seorang tokoh yang berdiri di antara yang baik dan yang jahat. Apakah Han Lociampua sendiri pernah berkunjung ke Beng Siatu? Jika aku hendak mencari pulau itu, entah kira bagaimana aku harus menuju ke sana? Oh, jadi maksudmu hendak pergi mencari tahu bagaimana nasib Hai Siatocu yang sesungguhnya tanya Han Kong Sui? Benar. Persahabatanku dengan dia adalah seperti saudara sekandung, kini ku dengar berita nasibnya yang malang, betapapun aku harus menyelidikinya sampai terang. Tapi jangan sekali-kali kau berangkat ke sana sendirian, apakah ilmu silat Beng Siatocu itu sangat tinggi? Aku tidak pernah bertemu dengan dia, tutur Han Kong Sui. Tapi di antara ke-72 cecu dari Tong Ting Ong kami pernah ada yang berkunjung ke Beng Siatocu itu. Untung waktu itu pikiran Beng Siatocu sedang gembira, dia hanya mengusir kawan kami yang ke sana itu. Konon kalau dia sedang marah, maka sukarlah bagi orang yang berani menginjak pulaunya itu pergi dengan hidup. Ketika itu ketiga cecu kawan kami yang kesasar ke Beng Siatocu itu tergolong jagoan semua, tapi Beng Siatocu hanya memperlihatkan satu jurus pukulan saja sudah cukup membuat kawan kami itu lari. Maka dapatlah dibayangkan sendiri betapa tinggi ilmu silat Beng Siatocu itu. Diam-diam kok Xiaohang menaksir ilmu silat Beng Siatocu pasti sangat tinggi mengingat dia berani menandingi Ohong Tochu. Akan tetapi mati hidup Hai Giokhoan harus diketahui dengan pasti, mana boleh aku tinggal diam tanpa bertindak. Agaknya Han Kong Sui tahu akan pikiran pemuda itu, dia berkata pula, peta pelayaran Beng Siatocu dapat kusuruh orang mengantar padamu nanti. Cuma urusan ini kukira lebih baik kau rundingkan dahulu dengan Bontai Hiap. Bukankah adik perempuan Hai Xiaohang itu bakal menantu Bontai Hiap, masakah dia dapat tinggal diam tidak ikut campur? Ya, urusan ini seyogianya ku beritahu kepada Bontai Hiap dan Nona Hai, kata Xiaohang. Lalu ia pun tanya alamat kediaman Bun Yathoan. Bontai Hiap bertempat tinggal di bawah puncak Kiliu Hang di pegunungan Tiantok tengah tutur Han Kong Sui. Gunung itu terletak di luar kota Heng Chiu dengan pemandangan yang indah. Bontai Hiap belum lama pindah ke sana. Heng Chiu kini sudah ganti nama menjadi Lim An, kau tentu tahu Heng Chiu terkenal dengan danau seow yang termasyur itu. Ya, sudah lama ku dengar danau yang indah permai itu, cuma sayang belum ada kesempatan berkunjung ke sana, kata Xiaohang. Dan sekarang kau tentu sempat mengunjungi tempat itu, ujar Han Kong Sui. Dari tepi selatan seowada jalan menuju ke puncak Kiliu Hang, sampai di sana boleh kau tanya kepada penduduk setempat, tentu kau takkan kesasar. Kok Xiaohang mengucapkan terima kasih atas keterangan itu, lalu mereka berpisah. Dengan perasaan bimbang Kok Xiaohang menempuh perjalanan sendiri. Teringat olehnya ketika dia bersumpah setia dengan Hai Giyokun dan terkenang masa-masa yang bahagia dahulu, tanpa terasa matanya basah oleh air mata. Tapi kemudian bayangan Hai Giyokun perlahan-lahan mulai menipis dan tiba-tiba timbul bayangan Hon Pweeng, ia merasa terhibur, pikirnya, ya, begini juga baik, sedikitnya suatu soal sulit telah ku pecahkan sekarang. Sepanjang jalan tiada terjadi halangan dan sampailah Xiaohang di kota Hengqiu atau kini telah ganti nama menjadi Lim'an, ibu kota kerajaan Song Selatan. Menjelang maghrib Xiaohang memasuki kota itu, ia mencari suatu rumah penginapan di tepi sou. Ia lihat pemandangan danau itu sungguh menakjubkan. Teringat olehnya penyair Soh Tong Po yang melukiskan danau itu sebagai wanita cantik yang sedang bersolek di bawah sinar bulan Purnama, timbul juga pikiran Xiaohang buat menikmati pemandangan danau itu malam nanti, besok baru dia akan pergi mencari Bun Yat Hoan. Begitulah Xiaohang mengasuh sejenak di kamarnya setelah makan malam, dilihatnya Seng Dewi malam sudah menghiasi Cakrawala dengan sinarnya yang keemasan. Dengan hati gembira Xiaohang meninggalkan hotelnya dan menuju ke tepi danau. Di tepi danau banyak terdapat sampan pesiar, Xiaohang dibesarkan di lembah sungai Tiangkang, itu mehir mendayung sampan, maka ia telah menyewa sebuah sampan pesiar dengan perjanjian sewa semalam suntuk tanpa si tukang perau ikut serta. Dengan demikian Xiaohang pikir akan lebih bebas menurut kehendak hatinya. Agaknya kedatangan Xiaohang terlalu dini, waktu itu belum larut malam, beberapa perahu pesiar tampak hilir mudik dengan penumpangnya yang beraneka ragamnya, terdengar pula suara senda gurau dan suara musik serta nyanyian yang merdu. Diam-diam Xiaohang merasa kesal dan menyesali keisengan orang-orang itu, suasana negara terancam hancur, tapi masih ada sementara orang yang sempat berfoya-foya dan cuma memikirkan kesenangan pribadi melulu. Karena muak terhadap orang demikian itu, ia mendayung sampannya lebih jauh dan sampailah di permukaan danau yang tenang dan sepi. Sementara itu sudah dekat tengah malam. Selagi Kok Xiaohang keseng-semakan suasana malam yang indah itu, tahu-tahu sebuah sampan pesiar meluncur tiba-tiba dari sebelah sana. Pendayung sampan itu juga seorang pemuda. Xiaohang heran bahwa ada orang lain yang mempunyai kesukaan yang sama untuk pesiar di laut malam dengan mendayung sampan seperti dirinya. Dalam pada itu sampan si pemuda tadi telah meluncur lewat ke sana. Tiba-tiba dari balik semak gelagah sana muncul pula sebuah sampan lain, pendayungnya adalah seorang kakek berbaju putih. Begitu kedua sampan itu berhadapan, segera pemuda tadi menepuk tangan dua kali dan dijawab dengan kera yang sama oleh si kakek baju putih. Lalu kedua orang bergelak tertawa bersama. Sin Kongcu, engkau benar-benar seorang yang suka menepati janji, seru si kakek dengan tertawa. Timbul pikiran Kok Xiaohang hendak bersahabat dengan mereka itu, segera ia mendayung sampannya ke sana. Tapi mendadak suara tertawa kedua orang itu berhenti, si pemuda telah melompat ke atas perahu si kakek, lalu kedua orang ini berbicara dengan suara tertahan. Xiaohang membatin, kiranya mereka mengadakan janji pertemuan di sini, mungkin melihat aku berada di sini, maka mereka pun rada heran dan sangsi. Karena tidak tahu asal-usul kedua orang itu, Kok Xiaohang menjadi ragu-ragu mendekati mereka? Jika betul mereka sengaja bertemu di situ, orang luar tidaklah enak mengganggu mereka. Sebagai orang yang terlatih, telinga Xiaohang jauh lebih tajam daripada orang biasa. Kini jarak orang itu sudah tidak jauh lagi, sayup-sayup ia mendengar si pemuda tadi sedang berkata, kecuali mengusir dia pergi dari sini rasanya tiada jalan lain. Baiklah, kau yang turun tangan, aku nanti yang membereskan dia, kata si kakek. Keruan Xiaohang terkejut, baru saja hendak putar haluan sampannya, tiba-tiba si pemuda tadi sudah meloncat ke atas peraunya dengan enteng seperti burung. Siapa kau? Tengah malam kau berani pesiar kesini? Lekas enyah dari sini bentak pemuda itu sambil menotok dada kok Xiaohang dengan jarinya. Sebenarnya Xiaohang menaruh simpatik terhadap pemuda itu, tapi melihat orang bertindak kasar padanya, mau tak mau ia menjadi gusar juga, balasnya membentak, kau boleh kesini, memangnya aku tidak boleh. Kera menotok pemuda itu sangat cepat dan ganas, sebagai seorang ahli silat segera kok Xiaohang dapat menyadari akan kelihayaan serangan orang, maka di tengah suara bentakannya segera tangan yang satu menangkis dan tangan lain balas mencengkeram dengan kimna Jihoat yang berbahaya. Di atas perahu yang sempit itu sudah tentu kedua orang sama-sama sukar mengelak. Pemuda tadi membentak, bagus sekonyong-konyong totokannya berubah menjadi pukulan telapak tangan untuk mematahkan cengkeraman Kok Xiaohang, habis itu kembali dia menotok pula keih gihyat di lambung lawan. Satu kali gebrak saja Kok Xiaohang sudah dapat mengukur kekuatan lawan yang sembabat dengan dirinya. Tapi dalam hal keganasan ilmu Tiam Hoat jelas dirinya kalah kuat. Diam-diam Xiaohang mengambil keputusan menundukan lawan dulu baru kemudian memberi penjelasan padanya. Ini, biar kau juga belajar kenal dengan ilmu Tiam Hiat ku mendadak Xiaohang balas menggertak, dengan jari tangan ia mengeluarkan jurus serangan seperti tusukan pedang. Biasanya Xiaohang menggunakan Jitsu Tiam Hoat untuk menusuk Hiat tu lawan, dalam satu jurus sekaligus dapat menusuk tujuh tempat Hiat tu musuh. Kini Xiaohang menggunakan jari sebagai pedang dan mengeluarkan ilmu totokan khas itu, seketika pemuda lawannya itu menjadi bingung untuk menangkisnya. Kerip, kain baju pemuda itu tertotok robek oleh jari Xiaohang, tapi Kok Xiaohang juga gagal menotok Hiat tu lawan. Keruan pemuda itu rada terkejut akan kelihayan Kok Xiaohang. Pada saat itulah si kakek baju putih tadi mendadak berseru, Sin Kong Chu, ringankan seranganmu, jangan mencelakai dia. Tergerak pikiran Kok Xiaohang, ilmu silat pemuda ini sedemikian tinggi, dia si Sin pula, jangan-jangan dia adalah... Tanda petik. Berpikir sampai di sini, segera Xiaohang membentak, siapa kau hektometer, kau berani mengintai pertemuan kami, ku kira kau pun pernah mendengar namaku, jengek pemuda itu. Seorang laki-laki sejati tidak perlu gentar namanya dikenal, aku tak lain tak bukan ialah murid pewaris buling bengcu daerah Kanglem, Sin Leong Sing adanya. Pemuda itu ternyata betul adalah Sin Leong Sing. Sama sekali Kok Xiaohang tidak mengira akan dapat bertemu dengan dia dalam keadaan begini, tanpa terasa ia terkejut dan tertegun, belum lagi sempat memperkenalkan diri sendiri, tiba-tiba tangannya sudah terasa kesemutan. Dengan cepat luar biasa Sin Leong Sing ternyata sudah sempat menotok Hun Mo Ahiat di tubuh Kok Xiaohang. Tanpa ampun lagi Xiaohang tak sadarkan diri dan terjungkal ke dalam sungai. Entah sudah lewat berapa lama, akhirnya Xiaohang siuman. Begitu membuka matu ia merasa keadaan gelap gulita, ia coba merabah sekitarnya, terasa ada dinding yang licin, nyata dirinya terkurung di dalam kamar batu. Setelah kembali kesadarannya, Xiaohang ingat dirinya terkena totokan Sin Leong Sing, lalu tercebur ke dalam sungai. Tapi ia merasa badannya tidak basah, mungkin ada orang menggantikan pakaiannya. Kamar tahanan itu dikelilingi dinding batu yang tebal, hanya atapnya ada sebuah lubang angin yang kecil. Ia coba mengamat-amati keadaan kamar batu itu, tertampak pintunya tertutup rapat, kedua sayap pintu batu itu tebalnya diperkirakan ada 10 senti lebih, biarpun dicungkil dengan pedang juga sukar membobolnya, apalagi senjatanya sudah dirampas seorang. Xiaohang menjadi khawatir dan sangsi, apakah mungkin kakek baju putih itu adalah bulim pengchubun, tai hiap dan tempat ini adalah rumahnya? Tapi lantas terpikir pula, ah, tidak mungkin, bun tai hiap adalah guru Sin Leong Sing, dari percakapan mereka di danau sana semalam jelas mereka hanya kenalan saja, bukan guru dan murid. Tapi, apakah pula tempat ini? Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba terdengar di luar ada suara orang berkata, bocah itu entah sudah siuman belum? Xiaohang tersentak kaget, baru sekarang dia tahu di luar ada penjaganya. Lalu terdengar penjaga yang lain sedang menanggapi, konon bocah ini tertotok oleh Sin Leong Sing, murid pewaris bun tai hiap, ilmu tiam hiap bun tai hiap terkenal tiada bandingannya di dunia ini, Sin Leong Sing tentu pula sudah mendapat ajaran asli sang guru, ku kira orang yang tertotok olehnya sedikitnya 12 jam kemudian baru dapat punah dengan sendirinya. Ah, kau cuma tahu satu tapi tidak tahu yang lain, ujar penjaga yang pertama tadi. Oh, apakah kau mendengar apa-apa lagi? Tanya penjaga kedua. Kabarnya ilmu silat bocah ini lumayan juga, hampir saja Sin Leong Sing bukan tandingannya. Maka kalau lukangnya cukup kuat, tidak sampai 12 jam dia pasti dapat membuka hiatu sendiri yang tertotok. Tapi Pek Lo Yacu telah pesan padaku agar membiarkan dia mengasuh, ujar penjaga yang kedua. Maka sebentar lagi baru kita menjenguknya agar tidak membuat kaget tidurnya. Xiao Hang semakin ragu-ragu mendengar percakapan kedua penjaga itu, pikirnya, dari percakapan mereka itu, agaknya kakek sipek itu tiada bermaksud jahat padaku. Siapakah dia sebenarnya? Baiklah, peduli siapa dia, paling penting aku harus memulihkan dulu tenagaku. Segera Xiao Hang berduduk semadi untuk mengerahkan tenaga Xiao Yang Sin Kang yang dilatihnya sudah mempunyai dasar yang cukup kuat, maka tidak terlalu lama, ketika dia coba menjalankan tenaga murni, di dalam perut sudah timbul perasaan hangat. Hal ini menunjukkan kekuatannya sudah hampir pulih seluruhnya. Baru saja dia akan melanjutkan pengerahan tenaga lagi, terdengar kedua penjaga di luar sedang bicara pula, bahkan kata-kata salah seorang penjaga itu membuat hati Xiao Hang mendebur keras. Salah seorang penjaga itu sedang bertanya pada kawannya, bocah ini dikurung di sini oleh Pak Lo Yacu, entah Han Xiangya sendiri mengetahui atau tidak? Han Xiangya, Perdana Menteri Han, kata-kata inilah yang membuat kaget kok Xiao Hang. Perlu diketahui bahwa Perdana Menteri Kerajaan Song Selatan waktu itu bernama Han Tu Yeu. Perdana Menteri ini terkenal sangat korup dan suka main kekuasaan, sebaliknya tidak punya kepintaran apa-apa, tentu saja pemerintah Song waktu itu kacau balau. Begitulah Xiao Hang berpikir, Han Xiangya yang mereka maksudkan itu jangan-jangan ialah Menteri Dorna Han Tu Yeu itu. Hektometer, tadinya ku kira kakek Shipek itu adalah orang baik, hanya salah paham saja maka aku ditangkap ke sini. Kini tampaknya dia adalah cakar alap-alap kaum penguasa Dorna itu. Tapi masih ada sesuatu yang sukar dimengerti. Sin Leong Sing adalah anak murid tokoh ternama dari kaum pahlawan, jika orang Shipek itu benar kaum budak penguasa, mengapa Sin Leong Sing sudah bergaul dengan dia? Selagi Xiao Hang tidak habis paham duduknya perkara, tiba-tiba terdengar seorang yang baru datang menegur dengan suara kasar, siapakah orang yang terkurung di dalam itu? Agaknya pendatang itu mempunyai kedudukan cukup tinggi di rumah Perdana Menteri itu, maka terdengar kedua penjaga tadi menjawab dengan sangat hormat, hamba tidak tahu, kami menjaga di sini atas perintah Peklo Yacu. Terdengar orang tadi mendengus, lalu berkata pula, Hektometer, kalian cuma tahu taat kepada perintah Peklo Yacu saja dan sama sekali tidak pandang sebelah mata pada kuya. Mana hamba berani, jawab kedua penjaga dengan suara takut-takut. Hamba memang benar-benar tidak tahu seluk-beluknya. Baiklah, coba katakan sekarang, kalian tentu tahu siapakah yang ditemui oleh Peklo Yacu kalian di Yisou semalam tanya orang tadi. Suta izin, jika kau tidak mengetahuinya, dari mana pula hamba bisa mendapat tahu ujar kedua penjaga dengan menyeringai? Apakah Han Xiangya juga tidak memberitahukan kepadamu, Suta izin? Orang yang disebut shisu itu agaknya tambah mendongkol, katanya, sejak tua bangka si Peklo itu datang ke sini, segala urusan Han Xiangya. Selalu berunding dengan dia tanpa menghiraukan diriku lagi. Hektometer, cuma kalau dia hendak merambat lebih tinggi lagi di atas ku rasanya juga tidak begitu gampang. Orang shisu itu marah-marah, dengan sendirinya kedua penjaga tidak berani menanggapi. Sesudah uring-uringan, tiba-tiba orang shisu itu berkata, coba buka pintu kamar tahanan, aku ingin melihatnya. Mungkin kedua penjaga itu merasa serba salah, keduanya menjawab, tapi ini, ini. Tanda petik. Ini itu apa bentak orang shisu itu? Memangnya kalian memandang enteng kepada aku orang shisu ini. Hayo, lekas buka pintu. Kalau siangnya marah biar aku sendiri yang bertanggung jawab. Agaknya kedua penjaga rada takut kepada orang shisu itu, mereka tidak berani membangkang lagi dan terpaksa membukakan pintu kamar tahanan. Kata mereka, sutai jin, silakan engkau masuk sendiri saja, hiatu bocah itu tertotok, mungkin saat ini belum sadar. Orang shisu itu melangkah ke dalam kamar tahanan sambil menggerundel, hektometer, aku justru ingin minta keterangan bocah ini, ingin kuliah tua bangka sipek, itu mampu berbuat apa atas diriku? Kok siau hang pura-pura tidur pulas, ia menunggu sesudah orang itu mendekat dan memeriksa hiatu bagian mana yang tertotok, saat itulah mendadak ia melompat bangun, dengan kecepatan luar biasa ia terus menotok hiatu orang. Orang itu bersuara tertahan, telapak tangan kanan terangkat terus menghantam. Padahal dengan cepat kok siau hang telah kena menotok hiatu orang itu, tapi dia masih mampu balas menyerang. Pertarungan dari jarak dekat tidak memungkinkan baginya untuk berkelit, maka terdengarlah suara plak sekali, pundak kok siau hang dengan telak telah terpukul. Siau hang merasa pundaknya sakit panas seperti terbakar, untung tangan orang itu segera menjadi lemas begitu menyentuh pundaknya, rupanya kekurangan tenaga, dengan begitu tulang pundak kok siau hang tidak sampai terluka. Orang itu pun sempoyongan untuk kemudian berputar kembali terus menghantam pula sambil berteriak, lekas, mana itu penjaga, lekas kemari. Tapi kok siau hang sempat menangkis pukulannya yang terasa tidak bertenaga lagi, belum lenyap suara orang itu, segera pula dia roboh sendiri dengan kaku. Kiranya orang shisu itu adalah jago ahli lewekang yang lebih kuat daripada kok siau hang, soalnya dia tidak berjaga-jaga sehingga kena diseregap oleh kok siau hang, sesudah tertotok dia masih mampu bertahan sementara dan akhirnya roboh sendiri. Diam-diam siau hang bersyukur akan hasil serangannya, sebelum pintu kamar tahanan tertutup kembali segera ia menerjang keluar. Kedua penjaga tadi baru saja memburu tiba, tapi sekali tangan kok siau hang bekerja, kontan kedua penjaga itu tertotok roboh. Cepat siau hang melintasi pagar tembok, di luar ada sebuah pekarangan sepi dengan semak-semak rumput yang tak terurus, jauh berbeda daripada istana perdana menteri yang megah menurut bayangan kok siau hang, hal ini sungguh di luar dugaannya. Sekonyong-konyong dari pintu pojok sana muncul seorang, katanya dengan heran, Hi, kau dapat meloloskan diri. Bagaimana dengan kedua penjaga itu? Ternyata orang ini adalah si kakek yang dilihat siau hang di danau seau, yaitu Pek Lo Yacu yang disebut-sebut oleh kedua penjaga. Rupanya kakek itu mendengar suara tindakan orang, maka dia memburu keluar untuk memeriksanya. Mereka sudah kubunuh bentak siau hang sambil memukul dan menotok dengan kera dasyat. Ia pikir ilmu silat si kakek pasti sangat liai, betapapun menyerang lebih dulu daripada menunggu orang menyerangnya. Kembali si kakek bersuara heran, lengan bajunya mengebut untuk menangkis serangan kok siau hang sambil berkata, Kukira tidak betul, tentu kau menotok hiat ke mereka dan tidak membinasakan mereka. Si kakek hanya mendengar suara robohnya kedua penjaga itu sudah lantas tahu mereka cuma tertotok saja oleh kok siau hang dan yakin kedua penjaga itu belum binasa, maka sukar dibayangkan betapa tinggi kepandaian kakek ini, mau tak mau kok siau hang terkesiap dan menjadi gugup, terutama oleh kebutan lengan baju si kakek yang sekaligus telah dapat mematahkan kedua serangannya yang hebat tadi. Malahan kok siau hang lantas merasa didorong oleh suatu tenaga yang maha kuat, tapi lunak, tangan sendiri serasa mengenai kapas yang empuk dan tidak dapat menerima tenaga pukulannya. Tanpa kuasa siau hang terhuyung-huyung ke belakang tergentak oleh tenaga lunak lawan. Siau hang menyadari si kakek menggunakan kepandaian pinjam tenaga lawan untuk memukul kembali lawan, cepat ia menggeser ke belakang si kakek dan segera menotok pula ke hang huyiat di punggung orang. Sekali ini si kakek seakan-akan sengaja hendak menguji kepandaian siau hang, ia tidak menghindar dan juga tidak balas menyerang. Ketika jari siau hang mengenai punggung lawan, lapat-lapat terasa suatu tenaga telah mementalkan kembali jarinya. Keruan kejut siau hang tak terkatakan. Ia sang si apakah mungkin si kakek sudah berhasil meyakinkan H.O.U.D. Sin Kang, ilmu sakti pelindung tubuh, yang jarang terlihat di dunia persilatan. Padahal setau kok siau hang, para maha guru ilmu silat pada zaman ini hanya hantaiwi saja, yaitu ayah mertua siau hang sendiri, yang memiliki ilmu sakti itu, itu pun cuma didengarnya dari cerita ayahnya sendiri dan belum pernah menyaksikan hantaiwi menggunakan ilmu sakti itu. Kini dia ketemukan si kakek sipek, untuk pertama kalinya dah menyaksikan ilmu sakti yang hebat itu. Maka siau hang tahu dirinya pasti bukan tandingan orang, segera ia putar tubuh hendak melarikan diri. Namun si kakek keburu mencegat jalan larinya, katanya dengan tertawa, kau sudah datang ke sini, kenapa mesti tergesa-gesa mau pergi lagi? Pedang ini ku kembalikan padamu, jika kau masih penasaran boleh coba-coba lagi beberapa jurus dengan aku. Sembari berkata si kakek terus mengeluarkan sebatang pedang dan disodorkan kepada kok siau hang. Dengan muka merah siau hang terima kembali pedangnya, bentaknya kemudian, kepandainmu jauh di atasku, cuma sayang kau terima menjadi budak kaum dorna, biarpun aku bukan tandinganmu juga tetap akan mengadu jiwa dengan kau. Habis berkata segera ia putar pedangnya, dengan suatu jurus maut dari jit siu kiam hoat ia terus menusuk. Ya, memang betul jit siu kiam hoat. Kakek itu manggut-manggut. Kau ini putra kok ya hai dari iang ciu, namamu kok siau hang bukan berbareng lengan bajunya mengebut lagi sehingga ujung pedang kok siau hang melenceng ke samping, tapi tidak urung lengan bajunya tertusuk tiga lubang kecil oleh ujung pedang. Jikakah sudah tahu nama dan asal usulku, tentunya pula kau tahu putra keluarga kok tidak pernah bertekuk lutut kepada siapapun juga, kata siau hang angkul. Nah, jika perlu kau bunuh saja diriku, tapi jangan harap kau dapat mempermainkan aku. Kau keliru, kok siau hiap kata kakek sipek itu tiba-tiba. Keliru siau hang menegas dengan melengak. Keliru bagaimana? Memangnya kau sangka diriku ini orang macam apa tanya si kakek. Bukankah kau menjadi penjaga dan pengawal hantu yeu? Kakek itu menggeleng, jawabnya, Ya, memang betul tempat ini adalah istana hantu yeu, aku pun menjadi tamunya, tapi bukanlah budak penjaga istananya sebagaimana sangkaanmu. Jika begitu, untuk apa kau tinggal di sini tanya si yau hang dengan sangsi. Ceritanya cukup panjang, kata kakek itu. Kalau aku hendak mencelakai kau, kiranya tidak perlu susah-susah mengatur perangkap segala. Biar ku katakan terus terang padamu, baru saja aku menerima kabar dari Ong Cong Ce Chu dari Tong Ting Ong, katanya kau menyeberang tiang keng diantar oleh wakil Cong Ce Chu Hong Kong Sui, mereka minta aku membantu kau bila mana perlu. Cerita si kakek ini mau tak mau membuat kok siau hang percaya, sebab kalau si kakek bukan kaum pendekar, tentunya Oh Hu Ting dan Hong Kong Sui takkan memberitahukan hal-hal itu kepadanya. Segera si yau hang menyimpan pedangnya dan berkata, jika demikian, rupanya telah terjadi salah paham, harap maafkan kecerobohan wampuat tadi. Yang harus minta maaf adalah diriku, ujar si kakek dengan tertawa. Semalam aku tidak sempat mencegah Sin Leong Sing berlaku kasar padamu di Soho, padahal aku sudah melihat ilmu pedang yang kau mainkan adalah Jit Siu Kiam Hoat. Muka kok siau hang menjadi merah, tanyanya kemudian, dan dimanakah Sin Siu Hiap itu? Dia sudah pulang, tutur si kakek. Dia datang mewakili gurunya untuk memenuhi janji pertemuan dengan aku, dia tidak tahu tentang kau diantar. Menyeberang tiang keng oleh Hong Kong Sui, maka dia tak dapat disalahkan. Mana wampuat berani menyalahkan dia, wampuat cuma menyesalkan kepandayan sendiri yang tidak becus, kata Siu Hong. Betapapun ia masih penasaran karena terkalahkan oleh Sin Leong Sing di luar sadarnya. Si kakek cuma tersenyum saja, rupanya ia tahu tak orang muda yang suka unggul, maka ia tidak bicara lagi dan membawa Siu Hong ke kamarnya. Kamar si kakek teratur sederhana sekali, satu tempat tidur, sebuah meja dengan dua kursi, di atas meja ada sebuah himp, kecapi kuno, selain itu tiada sesuatu benda lain lagi. Dari tempat tinggal si kakek yang sederhana itu kok, Siu Hong menarik kesimpulan bahwa Lo Chiampuo itu bukan manusia yang tamak harta dan ingin kedudukan. Setelah ambil tempat duduk, Siu Hong memberi hormat dan berkata, jika tidak keberatan, dapatkah Wampuah mohon tanya nama Lo Chiampuo yang terhormat? Aku sipek bernama Tik, mungkin kau tidak tahu akan diriku, jawab si kakek. Tapi, dengan ayahmu pernah aku bertemu satu kali. Setau kok Siu Hong, di antara teman-teman ayahnya tidak terdapat orang seperti Petik ini, maka ia bertanya pula, kiranya adalah kenalan lama ayah. Ayah sudah lama meninggal dunia, maafkan Siu Tik telah berlaku semirono tadi. Pantas juga kalau kau tidak kenal diriku, sebab ayahmu sendiri mungkin selama ini pun tidak tahu siapa diriku, ujar si kakek. Sebenarnya kera bagaimana Pek Lo Chiampuo berkenalan dengan ayah tanya Siu Hong dengan bingung. Sesungguhnya tidak dapat dikatakan berkenalan dengan ayahmu, tutur si kakek. 30 tahun yang lalu aku pernah bertemu satu kali dengan ayahmu di suatu restoran di kota yang ciu. Apakah ayahmu pernah bercerita padamu tentang seorang pemuda baju putih dengan tingkah laku yang aneh? Tiba-tiba Siu Hong teringat sesuatu, katanya, Oh, kiranya Lo Chiampuo adalah kesatria muda yang hendak dicari oleh ayah sebelum beliau wafat. Ah, usiaku kini sudah enam puluhan, aku sendiri juga menyesal atas tingkah laku di masa lampau. Sesungguhnya julukan kesatria muda kini harus diserahkan padamu, kata Pek Tik dengan tertawa. Kiranya waktu mudanya Kok Yak Hai juga sama seperti Kok Siu Hong sekarang, ketika namanya baru menonjol di dunia Kang Ou, di sekitar lembah tiang Kang hampir setiap orang kenal seorang kesatria muda Shiko itu. Suatu hari Kok Yak Hai makan minum di suatu restoran di kota yang ciu yang terkenal, kebetulan meja di depannya juga ada seorang pemuda sebaya sedang makan minum sendiri. Sebagai kesatria muda yang terkenal, pula penduduk setempat, dengan sendirinya hampir semua tamu di restoran itu kenal Kok Yak Hai, maka kedatangannya mendapat sambutan hangat dari semua tamu yang berada di situ, tegur sapa terdengar dari sini sana. Rupanya hal ini menarik perhatian pemuda baju putih yang duduk sendiri di dekat jendela itu, dia memanggil pelayan dan minta keterangan siapakah diri Kok Yak Hai. Si pelayan memberitahu siapa adanya Kok Yak Hai yang terkenal sebagai pendekar muda yang serba pintar di kota yang ciu itu. Mendadak pemuda baju putih itu mendengus dan mencemoah pendekar apa segala, di dunia Kang Ong sudah terlalu banyak pendekar gadungan, yang penting buktinya tak atas perbuatannya, demikian katanya dengan suara cukup keras. Terang ucapannya itu sengaja ditujukan kepada Kok Yak Hai. Di masa mudanya Kok Yak Hai juga masih berdarah panas, ia merasa tersinggung oleh ucapan pemuda baju putih itu. Maka terjadilah sindir-menyindir, katanya sambil memberi hormat kepada semua hadirin restoran itu, sesungguhnya aku Kok Yak Hai hanya bernama kosong belaka, atas pujian para kawan aku benar-benar merasa malu untuk menerimanya. Tiba-tiba pemuda baju putih menuang satu cawan arak dan berkata, Oh, kiranya saudara inilah Kok Siow Hiap yang termasuhur itu, maafkan ketidakmengertianku, biarlah ku suguh Kok Siow Hiap. Satu cawan arak mendadak ia angkat cawannya ke atas terus mencetik dengan jari tengah, tering, cawan itu melayang ke arah Kok Yak Hai seperti anak panah cepatnya. Kok Yak Hai terkejut, tapi juga tak dapat menahan gusarnya, sementara itu cawan orang sudah melayang tiba, jarak kedua orang cuma beberapa meter jauhnya, tanpa pikir Kok Yak Hai juga angkat cawan arak sendiri yang isinya sudah terminum separoh, dengan kera yang sama ia pun menyelentik cawan ke arah lawan sambil berkata, Ah, saudara datang dari tempat jauh adalah tamu, sepantasnya akulah yang mesti menyuguh saudara. Terang, dua cawan berbentur di udara. Cawan Kok Yak Hai rupanya lebih kecil sedikit ukurannya, isi cawan juga tinggal separoh, maka begitu kedua cawan beradu, cawan Kok Yak Hai terbalik di udara, isinya berhamburan mengenai beberapa tamu yang berdekatan sehingga membuat mereka kaget dan cepat menyingkir. Sedangkan cawan si pemuda baju putih juga terbentur miring, isinya juga tercecer sebagian, tapi cawan itu tetap melayang ke depan dan jatuh di atas meja Kok Yak Hai. Dari pertarungan secara tidak langsung ini jelas Kok Yak Hai sudah kalah satu jurus. Tentu saja Kok Yak Hai merasa kikuk, tapi setelah dipikir lagi, kedua orang toh tiada punya permusuhan apa-apa, apa halangannya kalau bersahabat dengan seorang pemuda yang berkepandaian begitu hebat. Selagi Kok Yak Hai hendak mencari jalan untuk mengikat persahabatan dengan orang, tiba-tiba terdengar pemuda baju putih itu bergelak tertawa dan berkata, ha, 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 kiranya Kok Siow Hiap yang termasyur itu ternyata tidak lebih hanya sekian saja. Setelah mengenal kemahiran Kok Siow Hiap, sekarang aku mohon diri saja. Keruan muka Kok Siow Hang menjadi merah dan serba kikuk, selagi ragu-ragu tindakan apa yang harus dilakukannya, tahu-tahu pemuda baju putih itu sudah meninggalkan restoran itu. Sesudah peristiwa itu, Kok Yak Hai lantas mengadakan penyelidikan, sampai 20 tahun lebih masih tetap tidak diketahui siapakah gerangan si pemuda baju putih itu. Maka Kok Yak Hai sering menggunakan kejadian itu sebagai contoh untuk mengajar putranya bahwa betapapun pandai tentu masih ada yang lebih pandai. Kini pektik membicarakan peristiwa lama itu kepada Kok Siow Hang, maka Kok Siow Hang menjadi sadar, katanya, kiranya Pek Lociampua inilah kesatria muda yang pernah dijumpai ayah dahulu itu. Seng ayah sudah lama meninggal dan tidak dapat mengikat persahabatan lagi dengan Lociampua. Dengan rasa sedih pektik berkata, aku sendiri sangat menyesal akan kejadian di masa lampau itu. Cuma sayang selama itu aku tidak sempat meminta maaf kepada ayahmu. Syukurlah sekarang aku dapat bertemu dengan kau dan dapatlah aku sekadar menebus kesalahanku dahulu. Ah, janganlah Lociampua terlalu sungkan, Wampu yang sepatutnya minta ampun kepadamu atas kecerobohanku tadi, kata Siow Hang. Tapi, Siow Tip masih ada beberapa persoalan yang perlu minta penjelasan kepada Lociampua. Hal yang paling membuatka sanksi tentunya sebab apa aku bisa berada di tempat Hantu Yeui ini bukan ujar pektik. Ya, dan bagaimana pula bisa terjadi sin Siow Hiap itu mengadakan janji pertemuan dengan Lociampua, entah Siow Tip boleh mengetahui hal ini atau tidak? Semua ini akan kuceritakan padamu, cuma diharapkan kau menunggu sebentar lagi, kata pektik. Lalu ia memanggil masuk seorang pemuda dan berkata, kau boleh membuka hiatu kedua penjaga dan Su Hong, kalau dia menanyakan kok Siow Hiap, katakan padanya bahwa kok Siow Hiap adalah tamuku dan suruh dia jangan ikut campur urusan orang lain. Pemuda itu mengiakan dan melangkah pergi. Kemudian pektik menutur, pemuda ini adalah muridku, orang yang bernama Su Hong itu semula adalah pengawal Hantu Yeui, sesudah aku datang ke sini, tampaknya Hantu Yeui lebih menghargai diriku daripada dia, sebab itu dia benci dan iri padaku. Ia tidak tahu bahwa aku cuma mundok sementara saja di tempat Perdana Menteri ini dan tiada maksud berebut kedudukan dengan dia. Orang kecil macam dia itu tiada harganya untuk diajak bertengkar, kata Siow Hong. Terus terang, sebenarnya sudah lama aku mengasingkan diri, tutur pektik. Kedatanganku ke tempat Hantu Yeui dan merendahkan diri sebagai hambanya, tujuan yang utama adalah demi perlawanan terhadap orang Mongol yang akan menjajah negeri kita ini. Oh, kiranya demikian, kata Siow Hong. Cuma dikhawatirkan pihak pemerintah sendiri tidak punya tekat melawan musuh itu? Pektik menghela nafas, katanya, Ya, sebab itulah Bun Beng Cu dan Ong Che Cu serta kawan-kawan lain minta aku tampil ke muka untuk menyelesaikan tugas ini. Bukan kau tidak tahu bahwa pihak pemerintah tidak melulu takut kepada musuh dari luar, yang dicari adalah menyelamatkan diri sendiri terhadap kekuatan laskar rakyat yang siap menghadapi musuh dari luar justru akan ditumpas oleh pihak kerajaan malah. Padahal serbuan orang Mongol sekarang jauh lebih berbahaya daripada penyerbuan orang Kim dahulu, dalam keadaan kepepet, betapa pun pihak kerajaan akan terpaksa mengadakan perlawanan. Meski Hong Tu Yew juga Menteri Dorna yang suka main kekuasaan, tapi kalau dibandingkan Dorna Chin Kwe yang terkutuk itu jelas ada perbedaannya. Chin Kwe adalah agen kerajaan Kim yang sengaja diselundupkan untuk bekerja bagi mereka, sedangkan Hong Tu Yew belum sampai berbuat sejauh itu. Di samping itu tentunya masih banyak pula pembesar militer maupun sipil yang berjiwa patriot dan bertekad melawan musuh dari luar. Dalam hal ini aku sudah berunding cukup mendalam dengan Bon Yat Hoan dan Ong Uhting, sebab itu aku rela merendahkan diri menjadi kaum hamba Hong Tu Yew, apa tujuannya tentu dapat kau bayangkan sendiri. Tentunya Lo Chiampo bermaksud menjadi jembatan antara pihak pemerintah dengan pihak Laskar Rakyat serta membujuk Hong Tu Yew untuk bekerja sama dengan Laskar, dengan demikian tenaga pasukan pemerintah tidak akan digunakan menumpas Laskar Rakyat, tapi bersama-sama menghadapi musuh dari luar, begitu bukan? Ya, memang begitulah, jawab Pek Atik. Tapi apakah Hong Tu Yew mau menurut ujar Xiao Hong? Rintangan selanjutnya masih banyak, cuma melihat gelagatnya sekarang, biarpun Hong Tu Yew tidak dapat menurut seluruhnya, sedikitnya dia akan menerima sebagian syarat yang akan kita ajukan padanya. Untuk ini sekarang sedang diadakan perundingan pendahuluan. Tiba-tiba Xiao Hong menjadi sadar, katanya, Oh, jadi kedatangan Sin Leong Sing semalam untuk menemui Lo Chiampo di Soe, agaknya dia mewakili gurunya untuk ikut berunding? Betul, kata Pek Atik. Aku sendiri menjadi utusan rahasia Hong Tu Yew untuk mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh Kang Ou dan pimpinan Laskar Rakyat. Cuma Hong Tu Yew hanya tahu bahwa aku kenal orang-orang ini dan tidak mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah agen tokoh-tokoh Kang Ou itu. Lantaran saatnya belum tiba, Hong Tu Yew sendiri tidak berani membocorkan hal perundingan untuk diketahui pihak kerajaan. Pantas rahasia ini ditutup rapat oleh Hong Tu Yew, sampai pengawal kepercayaannya juga tidak diberitahu, ujar Xiao Hong dengan tertawa. Tidak lama setelah Sin Leong Sing pergi, lalu datanglah utusan dari Ong Uh Ting dan menceritakan hal Hong Kong Sui menyeberangkan kau ke selatan Tiang Kang, cuma sayang waktu itu belum dapat dipastikan bahwa orang yang dimaksud adalah dirimu. Karena utusan Ong Uh Ting itu datang dan pergi secara tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunggu dan menemui kau setelah sadar kembali. Sementara itu hari sudah siang, Xiao Hong berkata, tidak boleh terlalu lama aku tinggal di sini, terus terangku katakan, aku juga ditugaskan oleh Lok Lim Beng Cu daerah Utara untuk mengadakan kontak dengan Bun Beng Cu. Hari sudah siang, aku mohon diri saja. Apa kau tahu tempat tinggal Bun Tai Hiap? Tanya Pek Atik. Hang Lo Chiampu sudah memberitahu padaku, kata Xiao Hong. Tempat tinggal Bun Tai Hiap terletak tidak jauh dari sini, kira-kira perjalanan setengah hari saja, cuma dia tinggal di tengah pegunungan, agar kau tidak mencarinya dengan sia-sia. Bagaimana kalau aku suruh orang mengantar kau ke sana? Lantaran terjadi gebrakan dengan Sin Leong Sing semalam, pula ingin menemui Hai Jiokun lebih dulu, maka Xiao Hong menjawab, kukira tidak perlulah, setiba di sana aku dapat bertanya penduduk setempat atau pencari kayu, kukira setiap orang di sana pasti tahu kediaman Bun Tai Hiap. Jika begitu, ya sudahlah, kata Pek Atik. Konon dua hari lagi Sin Leong Sing akan bertunangan dengan nona pilihannya, puteri keluarga Hai dari Pek Hoa Kok di Yang Chiu, namanya Hai Jiokun, kalian adalah sesama keluarga persilatan terkenal dari daerah yang berdekatan, tentunya kau pun tahu nona hi itu. Kepergianmu ini kebetulan dapat hadir pada pesta pertunangan mereka itu. Benar, aku kenal nona hai itu, kedatanganku ini memang sangat kebetulan, jawab Xiao Hong dengan perasaan kecut. Setelah kau menghadiri pesta mereka, salah paham kalian tentunya dapat dilenyapkan, ujar Pek Atik dengan tertawa. Kaum pengembara seperti kita ini memang sukar menghindari salah paham satu sama lain, yang dia maksudkan adalah kejadian semalam, ia tidak tahu bahwa yang terpikir oleh Kok Xiao Hong adalah persoalan masa lampau dengan Hai Jiokun. Dalam pada itu murid Pek Tik telah muncul lagi. Sesudah berkenalan, diketahui namanya Giam Chong, terhitung murid kedua Pek Tik. Muridnya yang pertama bernama Kim Kian dan bertugas di bawah Hong Uh Ting. Dengan tertawa Giam Chong berkata, Kok Ah Heng, ilmu totokanmu sungguh niai, dengan susah payah akhirnya aku baru dapat membuka hiatus si Su Hang yang tertotok, walaupun begitu dia masih lemah meski, luekangnya sangat kuat. Orang si Su itu sangat dendam padamu, mungkin dia takkan rela dengan kejadian itu. Kok Heng harus waspada akan kemungkinan balas dendam dari dia. Banyak terima kasih atas perhatian Giam Heng, biar sekarang juga aku mohon diri dan pergi ke tempat Bun Tai Hiap saja, kata Xiao Hong. Giam Chong menyatakan rasa penyesalannya akan keberangkatan Kok Xiao Hong yang tergesa-gesa itu, segera ia mengantar keluar tamunya. Melihat Giam Chong mengantar tamu, penjaga di pintu belakang tidak berani tanya, hanya ada seorang wisu, pengawal, yang bersembunyi di balik gunung-gunungan dan sedang mengintip dari kejauhan. Sekilas Kok Xiao Hong dapat melihat intayan orang itu, tapi cepat orang itu pun menghilang. Sekilas pandang itu hati Kok Xiao Hong tergetar, orang itu seperti sudah pernah dilihatnya, cuma seketika tak teringat siapakah orang itu. Sekeluarnya dari Istana Perdana Menteri dan berpisah dengan Giam Chong, Xiao Hong melanjutkan perjalanan sendiri menyusuri tepi danau. Pegunungan Tian Tiok yang dituju terletak di barat bukit Leng Unsan, di kaki bukit itu ada sebuah biara terkenal, yaitu Leng Unsi. Semalam Kok Xiao Hong hanya pesiar di Seoul saja dan belum mengelilingi tempat-tempat terkenal di sekitar Seoul. Kini dia tiada waktu senggang untuk menikmati pemandangan danau terkenal itu, terpaksa harus menunggu kesempatan lain. Pemandangan Seoul di waktu pagi dan malam tidaklah sama. Orang pesiar di waktu pagi sangat sedikit. Di tengah danau hanya ada beberapa buah sampan pesiar saja, suasana sunyi. Selagi Kok Xiao Hong melepaskan pandang ke arah sekeliling danau, tiba-tiba terdengar suara kecapi yang merdu sayup-sayup terbawa oleh angin, suara kecapi yang enak didengar itu mengandung nada rawan. Waktu Xiao Hong mencarinya, dilihatnya suara kecapi itu datang dari sebuah sampan pesiar, tertampak kerai sampan pesiar itu setengah tergulung, di dalam sampan ada dua wanita muda dengan dandanan sederhana, yang seorang sedang memetik kecapi dan yang lain sedang membakar dupa cendana di sebelahnya. Kedua nona ini juga orang yang suka akan kebebasan, demikian Xiao Hong membatin. Belum lenyap apa yang dipikirkannya, terdengar wanita. Mudah yang berdiri di samping itu berkata, Enci si BWE, kepandayanmu memetik kecapi makin lama makin bagus. Mendadak nona yang memetik kecapi itu berhenti, jawabnya, Ah, masih jauh untuk dikatakan bagus, jangankan dibandingkan majikanku, dengan Enci si Kim saja aku masih teramat jauh ketinggalan. Enci si Kim yang mana si nona pertama tadi bertanya, yaitu nona Hai yang pernah kubicarakan padamu itu, jawab si nona yang dipanggil si BWE. Dia pernah menyaru sebagai budak di tempat kami sana, peristiwa itu sangat menarik bila diceritakan. Nama si Kim adalah pemberian majikanku pada waktu itu. Ya, semalam ceritamu tentang nona Hai itu hanya setengah-setengah saja sehingga membuat aku kurang puas. Bagaimana kalau sekarang kau menyambung ceritamu itu? Ceritanya sampai saat ini masih belum ada akhirnya, apalagi di sini juga bukan tempat yang baik untuk kuceritakan padamu. Baiklah, kalau sudah pulang nanti hendaklahkah sambung ceritamu. Cerita yang belum ada akhirnya, aku pun suka mendengar. Mendengar percakapan mereka itu, kok Xiaohang terperanjat? Ia sendiri pernah mendengar dari Han PWE tentang penyamaran Hai Giokun sebagai pelayan Sin Capsikoh. Ia menjadi sangsi apa nona Hai yang dipercakapkan mereka itu bukan Hai Giokun adanya? Dugaan kok Xiaohang memang tidak keliru. Si BWE ini adalah pelayan Sin Capsikoh yang diam-diam mencintai Sin Leong Sing, dia pula orang pertama yang menyampaikan kabar kepada Han PWE tentang pertunangan Sin Leong Sing dengan Hai Giokun. Hanya saja waktu Han PWE yang memberitahukan hal itu kepada kok Xiaohang tidak disinggung nama si BWE, juga tidak diketahui bahwa Hai Giokun memakai nama sama Ran Sihim. Begitulah pikiran Xiaohang menjadi kacau, ia ingin mengajak bicara dengan kedua nona itu, tapi khawatir pula dianggap pemuda bangor. Dalam pada itu terdengar nona yang dipanggil dengan nama si BWE itu sedang berkata pula, Nona Leong, maukah kau menyanyikan sebuah lagu bagiku? Suaramu selama ini sangat ku kagumi. Ah, jangan kau bergurau, jawab temannya. Tapi baiklah, asal saja kau mengiringi dengan memetik kecapi. Segera si BWE menyetem nada kecapinya dan mulailah memetik. Nona yang dipanggil Xiaoyang itu juga mulai tarik suara. Selesai memetik satu lagu, tiba-tiba si BWE menghela nafas sedih. Tanpa sebab mengapa kau menghela nafas ujar si Nona Xiaoyang? Ah, tidak apa-apa, jawab si BWE. Hai, hai, memangnya kau kira aku tidak tahu pikiranmu? Bukankah kau terkenang kepada sin Kongju itu? Rupanya isi hati si BWE tertebak dengan tepat, dia pura-pura mengomel, ngaco belo, awas kurobek melutmu. Sekilas si Nona Xiaoyang itu melihat kok Xiaoyang yang berdiri di tepi danau, dengan suara tertahan ia berkata, Enci si BWE, kita jangan bercanda lagi, di sana ada orang sedang mengawasi kita. Si BWE memandang ke arah kok Xiaoyang dengan mendelik. Kok Xiaoyang menjadi rikuh dan cepat berpaling ke jurusan lain. Dengan menengu si BWE berkata, Hektometer, aku paling benci kepada pemuda bangor begitu? Huh, coba saja, bila dia berani mengganggu kita barulah dia tahu rasa nanti. Enci si BWE, buat apa kau marah, marilah kita putar ke sana yang lebih sepi saja, ujar si Nona Xiaoyang. Lalu ia suruh si tukang perahu mendayung sampan mereka ke arah yang dimaksud. Diam-diam kok Xiaoyang mendengkol karena disangka sebagai pemuda bangor. Mestinya dia dapat menyewa sebuah sampan dan menyusul kedua Nona itu, tapi kalau tersusul, lalu kira bagaimana mengajak bicara mereka, jangan-jangan malah akan bertambah salah paham. Apalagi dia harus cepat ke tempat Bun Yat Hoan. Akhirnya Xiaoyang membatalkan maksudnya menyusul si BWE berdua untuk mencari keterangan. Ia pikir toh sebentar lagi dapat bertemu dengan Giyokun, dan segala sesuatu tentu akan menjadi jelas. Teringat kepada Hai Giyokun, tanpa tertahan hatinya menjadi pedih. Pikirnya, entah aku harus bertemu dengan dia lagi atau tidak. Pegunungan Tian Tiok membentang sejauh beberapa pululi di sekitar Seoul, bagian tengah pegunungan itu terlebih indah pemandangan alamnya, tapi sayang kok Xiaohang tidak ada pikiran buat menikmati lagi pemandangan yang permai itu. Sedang melanjutkan perjalanan dengan hati bimbang, tiba-tiba Xiaohang mendengar suara tindakan kaki, dari belakang dua orang sedang mengejarnya. Waktu Xiaohang menoleh, dilihatnya yang seorang adalah Suhang dan yang lain berdandan sebagai wisu dengan membawa sebuah senjata trisula bergelang baja sehingga terdengar suara gemerincing bila mana trisula itu bergerak. Kok Xiaohang, masih kenal tidak padaku dengan cepat wisu itu memburu maju sambil membentak. Wisu ini adalah orang yang mengintai di balik gunung-gunungan tadi, sesudah berhadapan sekarang dapatlah kok Xiaohang mengenalnya, setelah melengat, segera kok Xiaohang berseru, Hi, kiranya kau, Bong Sian. Ha, ha, syukur kau masih ingat padaku, jengek Bong Sian. Dan pertemuan kita boleh dikata memang sudah suratan nasib. Bong Sian adalah jago yang pernah ikut mengepung Pek Hoa Kok Daulu itu, dia pernah terluka oleh pedang kok Xiaohang. Peristiwa Daulu itu sudah diselesaikan secara damai. Sungguh tidak nyana sekarang Bong Sian justru mengungkit kejadian lama itu dan hendak memikin perhitungan dengan kok Xiaohang. Maka dengan tertawa Xiaohang berkata, kejadian Daulu itu sudah diselesaikan, apa Tian Toa Shok dan Liok Toa Shok tidak menjelaskan kepadamu. Tianit Goan dan Liok Peng adalah kedua budak tua keluarga Han, mereka itu pula yang mengundang Bong Sian dan lain-lain agar ikut mengepung Pek Hoa Kok. Bong Sian menjengek, jawabnya, Aku tidak ambil pusing lagi sandiwara apa yang kau mainkan dengan budak Xiaohang itu, yang jelas luka di tubuhku ini tidak pernah hilang. Jelek-jelek orang Shibong ini juga seorang tokoh Kang O, mana aku rela dilukai begitu saja olahmu. Hektometer, bila kau pun ingin berdamai dengan aku, boleh juga asal kau bersedia kutusuk satu kali dengan tombaku ini. Suhang lantas menambahkan, Ya, aku pun akur dengan caranya ini. Kok Xiaohang, asal kau berlutut di hadapanku dan memanggil kakek tiga kali padaku, maka aku pun dapat mengampuni kau. Tentu saja Xiaohang sangat gusar, tapi segera pula ia menyadari keadaan, ia pikir Bong Sian sekarang berada bersama Suhang, tentunya dia juga kemaruk kedudukan dan rela menjadi budak menteri dorna, mana aku boleh anggap dia sebagai Bong Sian yang dulu dan anggap dia sebagai pahlawan Kang O. Dasar Kok Xiaohang juga seorang yang rada angkuh, seketika ia naik pitam dan menjawab, baik, boleh kalian maju saja sekaligus, kita tentukan saja dengan senjata. Segera Bong Sian ayun senjatanya dan hendak menubruk maju, tapi Suhang telah mencegahnya dan berkata, Bong Heng, permusuhanmu dengan bocah ini adalah lama, tapi dendamku padanya adalah baru, bagaimana kalau aku maju lebih dulu? Silakan Bong Heng jadi juri untuk sementara. Betapapun kita harus menang secara jujur. Huh, apakah kau akan main jujur atau main kotor boleh terserah, mau maju seorang dan dua orang sekaligus, semuanya aku tidak menolak, hayolah, maju saja jengek kok Xiaohang. Suhang gosok-gosok kedua tangannya. Baik, lolos pedangmu katanya. Kalau kau bertangan kosong, kenapa aku mesti memakai pedang untuk mengalahkan kau? Jawab Xiaohang. Tidak perlu banyak cincong, lekas mulai, aku tidak ada tempo buat mengobrol dengan kau. Hektometer, jikakah sudah bosan hidup? Masa bodohlah. Lihat pukulanku mentak Suhang. Sebagai jago pengawal utama Istana Perdana Menteri, dengan sendirinya kepandayan Suhang sangat liai, begitu kedua tangannya bergerak, tangan kiri memotong dan tangan kanan mencengkeram, seketika Kok Xiaohang terancam di bawah gerak serangannya yang beraneka ragam itu. Kok Xiaohang kenal ke-72 gerakan Kim Najee Hoat musuh itu, ia tidak berani meremuhkannya, cepat ia menggeser ke samping, tangan kiri menahan kesiku lawan, tangan kanan segera menyodok ke depan dari bawah untuk memukul muka musuh. Bagus seru Suhang. Mendadak ia pun miring ke samping, tangannya juga menyodok ke depan dengan dasyat. Dalam sekejap Kim Najee Hoat yang liai telah berubah menjadi pukulan Toa Sui Pijiu yang keras. Maka terbenturlah tangan kedua orang, bilang, Kok Xiaohang tergentak mundur dua tindak, sedang Suhang juga terhuyung mundur tiga langkah, namun mukanya tidak kelihatan merah dan napas juga tidak tersengal. Padahal belum lama dia baru bebas dari totokan Kok Xiaohang tadi, dari hasil geberakannya ini boleh dikata kekuatannya pasti mampu melawan Kok Xiaohang dengan sama kuat andai kata tidak dapat mengalahkannya. Hati Xiaohang terkesiap juga, pikirnya, pihak musuh masih ada seorang bongsian, aku harus simpan tenaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Suhang telah menerjang maju lagi dengan cepat, kedua orang kembali bergebrak lagi. Kok Xiaohang juga lantas ganti kera bertempur agar tidak keras lawan keras, ia hanya main mengelak dan terkadang juga balas menyerang. Suhang mengira Xiaohang sudah terdesak, ia tertawa gembira dan menyerang dengan lebih dasyat dan mengadai. Beberapa kali Kok Xiaohang mengalami serangan maut, sekonyong-konyong tubuhnya miring mundur ke belakang. Apa mau lari bentak Suhang sambil melompat maju terus memukul dengan kepalan. Tak terduga Kok Xiaohang mendadak membalik tubuh, dia tidak mempedulikan serangan lawan, sebaliknya membarengi suatu serangan, tangan kiri setengah mengepal, dengan ruas tulang jari yang menonjol itu ia ketuk tayang hiat di pelalipis lawan, sedang dua jari tangan kanan tiba-tiba bergerak sebagai pedang untuk menotok ihgi hiat di bagian igam musuh. Bong Sian sudah merasakan lihainya ilmu totokan Jit Siu Kiam Hoat kebanggaan Kok Xiaohang itu, cepat ia berseru memperingatkan kawannya, awas totokan musuh, Suhang. Akan tetapi gerak serangan Kok Xiaohang terlebih cepat dari seruannya, dengan tepat ujung jarinya kena sasarannya, Suhang menjerit dan melompat pergi 2-3 meter jauhnya, kebetulan ia dapat bersandar pada sebatang pohon sehingga tidak sampai jatuh terguling. Untung Suhang memiliki luakang yang luar biasa, ketika mendengar seruan Bong Sian, selekasnya dia berusaha mengerahkan tenaga murni. Untuk menutup hiat yang diincar musuh, maka dia tidak sampai roboh pingsan, hanya kecundang sedikit saja. Hasil ini juga rada di luar dugaan Kok Xiaohang. Nampak kawannya sudah keoh, segera Bong Sian angkat senjatanya dan menerjang maju sambil membentak. Jangan tembrang, bocah bagus. Ini dia, masih ada diriku. Hektometer, sejak tadi sudah ku suruh kalian maju saja berdua, tapi kau berlagak pahlawan dan mau jadi juri segala jengek Xiaohang. Hi, 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 ha, 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 lebih baik terang-terangan maju saja sekaligus, hayolah lekas. Muka Bong Sian menjadi merah padam, senjata trisula, tombak yang ujungnya bercabang tiga dan diberi gelang baja beberapa buah itu bergemerin cingriuh, kontan dia menusuk dari depan sambil membentak. Bocah bagus, tidak perlu kau putar lidah. Bagus. Kau ingin lekas dibereskan, ini cocok benar dengan seleraku kata Xiaohang sambil tangan kiri bergerak pancingan, sedang tangan kanan cepat melolos pedang, bergerak belakangan, tapi serangannya tiba lebih dulu daripada pihak musuh, dengan jurus pek, ang keanjit, pelangi menembus cahaya mentari, disertai jurus pukulan tangan kiri Kim Lyong Hok Hau, menangkap naga dan menaklukan harimau, sekaligus tangannya menghantam dan pedangnya menusuk, lihainya tidak kepalang. Jelek-jelek Bong Sian juga tokoh Hok Lim terkenal, ilmu silatnya sesungguhnya juga tidak lemah, tapi apapun juga masih kalah setingkat dibanding Kok Xiaohang, ketika tombaknya menusuk tempat kosong, hatinya sudah gugup lebih dulu, cepat ia berteriak, Suto Ako, kau tidak apa-apa bukan sudah tentu, maksudnya ingin bantuan Suheng bila mana seng kawan tidak terluka. Tapi segera terdengar suara terang yang keras disertai meletiknya lelatu api, sebuah di antara ujung cabang tiga tombaknya itu telah tertabas kutung oleh pedang Kok Xiaohang. Tampaknya pukulan Kok Xiaohang yang terseling di tengah tusukan pedangnya itu segera akan mengenai tubuh Bong Sian, untung pada saat itu secepat kilat Suheng keburu melompat maju dan berseru, jangan khawatir Bong Toh Ako, aku cuma lengah sedikit saja, masakah aku dapat dilukai oleh bocah ingusan ini berbareng. Ia pun melancarkan serangan beberapa kali untuk menahan serangan Kok Xiaohang. Terkesiap juga hati Kok Xiaohang, padahal Suheng sudah tertotok olehnya, tapi tidak keroboh, bahkan segera dapat bertempur pula, hal ini benar-benar di luar perhitungannya. Diam-diam ia menyadari gelagat kurang menguntungkan, cepat ia putar pedangnya sedemikian kencangnya. Jit Siu Kiam Hoat sungguh hebat luar biasa, jurus serangan aneh susul menyusul, cuma sayang, betapapun satu sukar melawan dua, beberapa serangan maut tidak berhasil merobohkan lawan, lambat laun tenaga Kok Xiaohang menjadi susut. Untung Bong Sian sudah merasakan lihainya Xiaohang tadi, ia menjadi jari dan tidak berani mendesak terlalu dekat, dengan demikian Kok Xiaohang masih sanggup melayani kedua lawannya. Selagi Xiaohang merasa kewalahan dan mulai payah, tiba-tiba dari jalan pegunungan itu muncul seorang perwira. Usia perwira itu kira-kira 30 tahun lebih, alisnya tebal dan matah besar, wajahnya kering. Suheng lebih dulu melihat kedatangan perwira itu, tiba-tiba mukanya menunjukkan rasa kikuk, agaknya dia bermaksud menyapa perwira itu, tapi terasa berat untuk buka suara, terpaksa ia berlagak sedang bertempur dengan segenap perhatiannya dan pura-pura tidak tahu kedatangannya. Maklumlah, Suheng adalah pengawal utama istana perdana menteri, kalau sekarang dia harus melawan Kok Xiaohang dengan bergabung bersama Bong Sian, dengan sendirinya ia malu dilihat perwira kenalannya itu. Begitu melihat, segera pula Kok Xiaohang tahu perwira itu memiliki ilmu silat tinggi. Namun ia tidak menjadi gentar, ia pikir melawan dua orang saja kewalahan, biarpun tambah lagi satu musuh juga sama saja. Setelah mengikuti pertempuran itu sejenak, tiba-tiba perwira itu berkata dengan tertawa, Suheng, kepandaian bocah ini lumayan juga. Lekas kalian berhenti dulu. Terpaksa Suheng menjawab, Eh, kiranya Heng Taijin. Engkau tidak tahu bahwa bocah ini harus ditangkap atas perintah Siang Ya kita karena tidak tahu apa sebabnya perwira Si Heng itu menyuruhnya berhenti bertempur, terpaksa ia berdusa dan menonjolkan Siang Ya atau Paduka Cuan Perdana Menteri sebagai tameng. Suto aku, agaknya kau salah tangkap maksudku, ujar perwira Si Heng itu dengan tertawa. Sama sekali aku tidak ingin berebut jasa dengan kau. Aku hanya minta kau serahkan bocah itu padaku, biar ku coba. Kepandainya. Untuk menangkapnya sedikitnya mesti membuat dia tertangkap dengan ikhlas lahir batin, jangan sampai bocah ini menganggap perwira kerajaan kita semuanya orang goblok. Dengan muka merah terpaksa Si Heng dan Bong Sian mengundurkan diri. Tapi perwira Si Heng itu pun tidak segera bergerak, ia menatap kok Si Heng dengan tajam dan berkata, kau tentu sudah lelah, boleh kau mengasuh saja dulu. Tentu saja Si Heng sangat murka, seret, kontan ia menusuk. Secara tak acuh perwira itu mengelak dengan enteng sekali, maka tusukan Si Heng itu pun mengenai tempat kosong. Huh, kenapa kau terburu-buru, aku masih harus bicara dulu dengan mereka, jengek perwira itu. Karena lawan tidak bersenjata dan tidak balas menyerang, Si Heng menjadi tidak enak merendahkan harga diri dan menyerang lagi. Segera ia berdiri tegak dan siap siaga untuk menantikan apa yang hendak dilakukan lawan. Maka berkatalah perwira itu kepada Su Heng berdua, Kalian boleh kembali saja ke tempatmu, aku tidak perlu ditunggui orang di sini agar bocah ini tidak kebat kebit khawatir dikerubut. Heng tai jin, kata Su Hong, jika bocah itu sudah kau tangkap, harap kami di... Tanda petik. Jangan khawatir, kata perwira itu dengan tertawa, sesudah bocah ini tertangkap tentu akan ku serahkan padamu, lekas kalian kembali saja. Su Hong tidak berani membangkang terhadap perintah Heng tai jin yang dikenalnya berwatak keras dan jujur itu, terpaksa ia mengiakan dan mengundurkan diri bersama Bong Sian. Begitu Su Hong berdua membalik tubuh, tiba-tiba perwira itu mengedipi kok Xiao Hong, lalu berkata, sekarang kita mulai bertanding dulu ginkang masing-masing. Xiao Hong melengat, kira bagaimana bertandingnya tanyanya. Kau baru saja bertempur, sekarang ku beri kesempatan padamu untuk berlari seratus langkah lebih dulu, habis itu barulah aku mulai menyusul, kata perwira itu. Diam-diam Xiao Hong heran, ia pikir apa barangkali dia sengaja hendak membiarkan aku melarikan diri. Rupanya Bong Sian juga berpikir begitu, ia cukup kenal kepandaian Kok Xiao Hong, maka ia menjadi sangsi dan menghentikan langkah sambil menarik Su Hong, katanya dengan suara tertahan, ginkang bocah itu tidaklah rendah, tapi Heng tai jin sengaja membiarkan dia lari seratus langkah lebih dulu, ku kira. SSST, jangan semelarangan omong, desis Su Hong. Kepandaian Heng tai jin ini lain daripada yang lain, bocah itu pasti takkan bisa kabur, mungkin beliau sengaja hendak mempermainkan bocah itu. Dalam pada itu perwira si Heng itu telah memberi tanda dan berkata pula, Hayo, kenapa tidak lekas lari? Keluarkan segenap tenagamu yang ada, betapapun kau toh takkan mampu lolos dari telapak tanganku ucapannya ditujukan kepada Kok Xiao Hong, padahal sengaja diperdengarkan kepada Su Hong dan Bong Sian. Sudah tentu Kok Xiao Hong tidak tahu maksud perwira itu, ia anggap dirinya terhina, dengan gusar ia menjawab, baik, boleh kita bertanding, tapi aku tidak sudi disuruh lari lebih dulu. Kita boleh lari ke atas puncak gunung yang terjal itu untuk menentukan mati dan hidup. Perwira itu bergelak tertawa dan menyatakan setuju. Segera Kok Xiao Hong mengeluarkan ginkang yang tinggi, dengan cepat dan gesit luar biasa, dalam sekejap saja ia sudah berlari ratusan langkah, tapi belum terdengar ada orang menyusulnya lari belakang. Ia menjadi ragu-ragu apakah benar orang sengaja hendak membiarkannya kabur. Belum lenyap pikirannya, terdengarlah suara perwira itu berkata, Ya, Xiao Yang Sin Kangmu ini tampaknya sudah mencapai 6-7 bagian sempurna. Tapi untuk bisa lolos dari telapak tanganku sedikitnya kau harus berlatih 10 tahun lagi. Padahal jarak mereka ada ratusan langkah jauhnya, namun suara bicara perwira itu terdengar laksana orang bicara di sampingnya saja. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa tahu-tahu perwira itu sudah menyusul tiba. Sungguh kejut kok Xiao Hang tak terhingga, bukan saja dia terkejut oleh luwekang orang yang maha tinggi dalam hal mengirimkan gelombang suara dari jauh, yang lebih mengejutkannya adalah perwira itu ternyata kenal. Xiao Yang Sin Kang, bahkan dapat menilai tinggi rendah ilmu yang dilatihnya itu. Namun kok Xiao Hang bukan pemuda yang gampang menyerah, betapapun dia harus melawannya, andaikan kalah juga mesti kalah secara gemilang. Maka dengan Xiao Yang Sin Kang yang kuat, dia tidak peduli orang telah menyusulnya atau belum, yang pasti dia akan mencapai puncak gunung itu lebih dulu. Dalam waktu singkat kok Xiao Hang sudah dapat mencapai puncak gunung itu. Baru saja dia menghentikan langkahnya, tahu-tahu perwira itu pun melayang lewat di sebelahnya dan berhenti di hadapannya, katanya dengan tertawa, baiklah, pertandingan ginkang kita ini boleh dianggap seri, sama kuat. Tapi Xiao Hang lantas menjawab dengan angkuh, kau tidak perlu mempermainkan diriku, ku tahu kepandaianmu lebih tinggi daripadaku. Seorang laki-laki lebih suka patah daripada bengkok, biarpun bukan tandinganmu juga aku ingin bertempur dengan kau. Nah, katakan saja caranya. Ha, 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 sungguh seorang pemuda yang angkuh, ujar perwira itu dengan terbahak. Tapi sekarang aku menjadi tidak ingin bertempur dengan kau. Kenapa? Tanya Xiao Hang. Kau putra Koya Hai dari Yang Chiu, namamu kok Xiao Hang bukan tanya perwira itu. Xiao Hang melengah heran, tapi lantas terpikir olehnya bahwa asal-usulnya sudah diketahui oleh Bong Sian, mungkin Bong Sian telah memberitahukan kepada kawan sejawatnya, maka tidak heran kalau perwira ini pun tahu siapa dia. Dengan tetap angkuh Xiao Hang lantas menjawab, Ya, benar, habis kau mau apa? Keluarga kok adalah keluarga persilatan turun-temurun, sungguh beruntung dapat bertemu dengan kau, marilah kita berkenalan kata perwira itu sambil mengulur tangan kepada kok Xiao Hang. Walaupun tahu orang hendak menjajal bekangnya, meski menyadari bahayanya, namun kok Xiao Hang tidak sedih unjuk kelemahan, segeranya. Menjabat tangan perwira itu sambil mengerahkan segenap tenaga Xiao Yang Sien Kangnya. Tak terduga tenaga dalam yang dia keluarkan itu ternyata tidak menemukan perlawanan, bahkan terus menghilang seperti tenggelam di laut tanpa bekas. Sebaliknya pihak lawan tampak tenang-tenang saja, sedikit pun tidak bergerak dan juga tidak menggempurnya kembali. Mau tak mau kok Xiao Hang menjadi patah semangat dan tercengang pula. Patah semangat karena luakang lawan entah berapa kali lebih tinggi daripada dirinya, sedang tercengang karena pihak lawan ternyata tidak balas menggempurnya, terang lawan tidak bermaksud jahat padanya. Dengan menghela nafas panjang kemudian Xiao Hang berkata, nyata kepandayanmu teramat jauh di atasku, jika kau hendak menawan diriku boleh silakan saja. Perwira itu tertawa katanya, aku cuma ingin menguji ketajaman pandanganku dan ingin mengetahui asal usulmu saja, bukan maksudku hendak menguji kepandayanmu. Kini aku sudah tahu apa yang ku ingin tahu itu, buat apa aku membuat susah lagi padamu. Sama sekali aku tidak bermaksud merintangi urusanmu yang penting, kau hendak pergi ke tempat pun ya teluan bukan? Xiao Hang bertambah heran, rasa angkuhnya mau tak mau menjadi lenyap, timbul rasa hormatnya kepada perwira itu dan berkata, siapakah hengkau sebenarnya? Mungkinkah sudah pernah mendengar namaku, Kang Lem Heng Xiao adalah diriku. Kiranya engkau adalah guru Kong Sanbok, Kang Lem Tai Hiap Heng Xiao Xiao Hang menegas dengan terkejut. Benar, jadi kau kenal muridku itu? Ya, kami adalah sahabat yang pernah berjuang bersama, untuk diceritakan cukup panjang. Tanda petik, apakah kau baru datang dari Kim Kami ya? Hang Le Moli adalah kawan baikku. Aku memang ditugaskan oleh Liu Beng Chu ke Kang Lem sini, tak terduga di sini kebetulan dapat bertemu dengan Kang Tai Hiap. Ini bukan kebetulan, tapi aku sengaja ke sini untuk menyelamatkan kau dari kerubutan musuh. Kiranya belasan tahun yang lalu Heng Xiao pernah ikut pasukan Laskar Rakyat Pimpinan Sin Gicit yang mundur ke daerah Kang Lem, Laskar itu semula dibentuk oleh Paman Heng Xiao sendiri, kemudian dipimpin oleh Sin Gicit. Setelah peperangan J.Cioki yang terkenal antara kerajaan Kim dan Song, lantaran kerajaan Song yang korup dan lemah itu hanya mencari selamat sendiri belaka dan lebih banyak mengekang semangat patriot panglima-panglima yang bertekad perang, akhirnya Heng Xiao menjadi kesal dan putus asa, lalu meninggalkan pasukannya, kisah ini dapat diikuti dalam cerita pendekar latah. Akan tetapi berhubung perubahan zaman, negara kembali terancam oleh serbuan musuh baru dari Mongol, betapapun patriot tetap patriot, di waktu kerajaan Song memerlukan tenaga, mau tak mau Heng Xiao menyumbangkan tenaganya pula. Segera ia membentuk kembali sisa pasukan bekas pimpinan Sin Gicit itu dan meleburkan diri dalam pasukan resmi kerajaan dengan sebutan Huihao Ukun, pasukan harimau terbang. Sebagian besar anggota pasukan itu adalah anak prajurit tua pimpinan Sin Gicit dahulu, maka pasukan harimau terbang ini boleh dikata adalah pasukan pribadi keluarga Heng dan Sin. Meski jumlahnya cuma 10 ribu, tapi di antara pasukan kerajaan Song termasuk pasukan yang paling kuat. Kini Sin Gicit sudah tua, hanya Heng Xiao yang masih muda dan kuat, maka kerajaan Song minta dia tampil ke muka menjadi komandan Huihao Ukun. Sebagai komandan suatu pasukan utama, dengan sendirinya Heng Xiao sering berkunjung ke tempat Hantu Yeu untuk berunding. Kebetulan siang ini dia datang lagi ke situ pada saat Kok Xiao Hang baru meninggalkan istana Perdana Menteri itu. Untung waktu aku datang kebetulan Hon Xiang yang sedang tidur siang, maka aku lantas pergi menyambangi Pek Lo Chiampua, dari beliau aku mendapat tahu tentang dirimu, demikian kata Heng Xiao kemudian. Pek Lo Chiampua sendiri serba susah ketika mengetahui Su Hang dan Bong Sian sedang menyusul dirimu, maka dia lantas menyerahkan urusan ini kepada aku. Ya, aku tahu kesukaran Pek Lo Chiampua, sungguh aku sangat berterima kasih atas bantuannya sehingga aku dapat lolos, kata Xiao Hang. Tapi, apakah Heng Tai Hiap tidak khawatir Su Hang akan melapor dan menghasut di hadapan Hon Tu Yeu mengenai persoalanku? Ku kira dia tidak berani, kata Heng Xiao. Dia sendiri berdusta bahwa tindakannya itu atas perintah Hon Tu Yeu, kalau aku tidak membongkar kebohongannya itu sudah cukup baik baginya, masakah dia masih berani mengutip diriku di hadapan Hon Tu Yeu? Sekembaliku nanti, asalku katakan tak dapat mengejar kau, biarpun dia curiga juga tak bisa berbuat apa-apa. Oyea, tadi kau menyinggung tentang muridku, Kong Sanbok, bagaimana keadaannya sekarang? Terima kasih.